Su Fang mengambil token itu dan memeriksanya dengan cermat sebentar. Dia merasa kayu itu tidak diukir dari kayu spiritual biasa. Di belakangnya ada tulisan, divisi bulu terbang, dan di depannya ada namanya. Hanya dengan token ini Anda dapat melewati berbagai pos pemeriksaan. Hanya dengan begitu Anda dapat dianggap sebagai bagian dari provinsi Tianmen. Kata Qiyu Lengji sebelum melanjutkan berjalan ke kedalaman hutan. Setelah meneteskan setetes darah ke token, itu langsung menjadi lebih ringan. Su Fang mengikatkan token itu ke pinggangnya. Masih ada jarak sebelum kita mencapai divisi bulu terbang. Saya akan memberi Anda pengenalan umum tentang divisi bulu terbang. Divisi bulu terbang saya adalah salah satu dari sepuluh tempat di provinsi Tianmen. Ini adalah keberadaan yang dibangun khusus untuk pembibitan untuk berkultivasi. Ada juga divisi Jade Heron, divisi bela diri langit, divisi awan tersembunyi, divisi naga terbang, dan faksi budidaya lainnya. Divisi bulu terbangku dianggap sebagai salah satu dari tiga teratas. Mereka yang dapat memasuki divisi bulu terbang semuanya adalah bibit yang luar biasa. Provinsi Tianmen adalah satu-satunya faksi yang menjaga wilayah ini. Kaisar Suci Tianmen yang tertinggi adalah seorang raja yang namanya Mengguncang Dunia. Dia telah membangun provinsi Tianmen selama lebih dari 3.000 tahun. Sekarang, dia memiliki lebih dari 10.000 pembudidaya. Dia juga memiliki banyak gua di bawah komandonya, misalnya gua mimpi buruk di pegunungan tusukan pedang dibangun oleh provinsi Tianmen untuk menjaga wilayah ini. Dan di belakang provinsi Tianmen saya, ada faksi yang lebih besar. Anda akan memahaminya di masa depan. Berkultivasi di provinsi Tianmen saya secara alami sangat keras. Jika Anda tidak dapat menahannya, Anda hanya dapat dikejar menuruni gunung. Saya pikir Anda telah melihat beberapa kultivator tingkat makan ki di kota Tianzong. Mereka semua adalah kultivator yang tersingkir. Berjalan di jalur hutan yang suram, Kiyu Lengji sepertinya sedang berbicara sendiri. Dia tidak peduli apakah Sufang mendengarkan atau tidak. Adapun Sufang, dia secara alami mengingat setiap kata dengan jelas. Jika ada kesalahan, dia tidak ingin diusir dari provinsi Tianmen. Aku akan memberitahumu sebanyak ini untuk saat ini. Sedangkan sisanya, ketika kamu mencapai divisi bulu terbang, seseorang akan memberitahumu secara detail tentang peraturannya. Kiyu Lengji mulai tetap diam. Begitu saja, Sufang dengan patu mengikuti di belakangnya, melewati hutan demi hutan dan gunung demi gunung. Dua jam kemudian, Kiyu Lengji membawa Sufang ke puncak gunung. Ada istana di mana-mana di puncak gunung, tetapi kebanyakan sangat biasa saja. Hanya istana di bagian atas dan tengah yang berbeda dari yang lain. Segera, mereka melewati banyak istana dan melihat beberapa alun-nalun yang luas. Ketika mereka tiba di sekelompok istana di pinggang gunung, ada sebuah tablet batu dengan tulisan, divisi bulu terbang, terukir di atasnya. Jiaoceng sudah kembali. Ketika mereka tiba di alun-alun tempat aula utama berada, dua pria lapis baja bergegas mendekat. Kiyu Lengji memandang kedua pria itu dan berkata, Lian Zhan, Hulu Qi, ini adalah bibit baru yang baru saja bergabung dengan komando bulu terbang, Sufang. Mulai hari ini dan seterusnya, Lian Zhan akan bertanggung jawab atas budidaya Sufang untuk aperiode waktu. Ia, pria berarmor hitam di sebelah kiri, Lian Zhan, segera menangkupkan tinjunya dan menjawab. Hulu Qi, ikut aku. Kiyu Lengji membawa pria lainnya, Hulu Qi, dan meninggalkan alun-alun. Sufang juga mengambil kesempatan itu untuk membungkuk pada Lian Zhan. Salam, magang senior saudara Lian. Lian Zhan mengukurnya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, kamu datang dengan menyentuh gerbang surgawi. Ia, tidak heran seseorang datang meminta bimbingan Tuan Jiaoceng pagi-pagi sekali. Jadi itu karena kamu berhasil mencapai gerbang surgawi. Kamu layak Tuan Jiaoceng secara pribadi pergi ke gerbang surgawi untuk menerimamu. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Hanya sedikit orang di sini yang secara pribadi dibimbing mendaki gunung oleh Jiaoceng. Lian Zhan mengangguk sedikit dan kemudian membawa Sufang ke Aula Tengah. Sesampainya di depan Aula, sebenarnya ada sebuah pintu yang sepertinya terbuat dari kabut putih. Setelah pengalaman sebelumnya, Sufang tahu bahwa pasti ada dunia lain di balik kabut putih. Ini adalah istana budidaya Komando Bulu Terbang. Semua bibit baru akan dibudidayakan di sini. Hanya mereka yang telah mencapai alam embryo daging yang diizinkan untuk berkultivasi di tempat lain. Ada lebih dari 10 vaksi budidaya di prefektur gerbang surgawi. Masing-masing vaksi memiliki aturan dan cara budidaya yang berbeda-beda. Yang bisa datang ke Komando Bulu Terbang semuanya adalah elit. Oleh karena itu, cara budidayanya juga berbeda-beda. Lian Zhan tidak membawa Sufang ke Aula Budidaya. Sebaliknya, dia dengan tegas menjelaskan aturannya. Anda baru di Provinsi Tianmen. Hal pertama yang perlu Anda pahami bukanlah kultivasi, tetapi aturannya. Tolong beri saya pencerahan, kakak senior. Sufang dengan patuh menggenggam tangannya. Melihat Sufang begitu sopan, alis dingin Lian Zhan sedikit menghilang. Komando Bulu Terbang kami tidak merekrut bibit di bawah ki-iter tingkat ke-7. Hanya mereka yang berada di atas tingkat ke-7 yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Komando Bulu Terbang. Tentu saja, ada aturan ketat di sini. Misalnya, Anda harus mencapai alam yang sesuai dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak, Anda akan diusir dari gunung. Jika Anda berada di tingkat ke-7 pemakan ki, Anda harus mencapai alam embryo daging dalam waktu 6 tahun. Jika tidak bisa, Anda hanya bisa dengan menyesal meninggalkan gunung, atau dibawa pergi oleh utusan gua lain untuk melayani mereka yang menjaga wilayah itu. Bagaimanapun, mencapai tingkat ke-7 dari ki-iter juga dianggap sebagai seniman bela diri. Anda sekarang berada di tingkat ke-10 dari ki pemakan, jadi kamu punya waktu 2 tahun untuk menerobos alam embryo daging dan melangkah ke alam embryo daging. Ada juga batas waktu untuk budidaya dari tingkat pertama hingga tingkat ke-10. 2 tahun untuk mencapai alam embryo daging. Ini sama saja dengan memberi Sufang keputusan yang tidak bisa dia pilih. Kultivasi utamamu sekarang adalah melangkah ke alam embryo daging, dan ini terutama untuk mempelajari cara mengendalikan Tatoro. Hanya setelah kamu menguasai Tatoro, barulah kamu dapat memadatkan lautan qimu. Lianzan melanjutkan, lautan qi adalah sumber energi dalam dantian alam embryo daging. Lihatlah dantianmu, energi spiritual di dalamnya berantakan. Semuanya penuh sesak di dalam dantianmu. Setelah kamu menguasai Tatoro, Anda harus merapikan energi spiritual di dantian Anda, lalu memadatkan lautan qi Anda dan menerobos ke alam embryo daging. Setelah Anda berhasil memadatkan lautan qi Anda dengan Tatoro, maka perlahan-lahan Anda akan dapat mengendalikan energi spiritual. Tatoro Lautan qi Ini semua adalah kekuatan yang harus dikuasai seseorang untuk mencapai alam embryo daging. Ikut denganku. Setelah memberikan beberapa instruksi umum, Lianzan membawa Su Fang ke Allah utama. Ketika mereka tiba di depan pintu putih, dia mengeluarkan sebuah tanda. Kamu hanya perlu meletakkan token di dekat formasi, dan pintunya akan terbuka. Benarkah? Sangat mudah. Su Fang terkejut. Token Anda memiliki Tatoro dari formasi divisi bulu terbang. Jika Anda menggunakannya di divisi bulu terbang, akan sulit bagi mereka yang bukan dari divisi bulu terbang untuk memasuki tempat ini. Demikian pula, Anda tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Memasuki formasi vaksi lain dengan token ini. Lianzan menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Sepertinya dia sudah terlalu banyak mendengar kata-kata seperti itu. Berdengung. Dia meletakkan token itu di dekat kabut putih. Benar saja, pintu terbuka dengan suara mendesing. Ketika dia masuk, Su Fang juga mengambil token itu dan mendekati pintu kabut. Pintu segera terbuka. Dia buru-buru masuk dan langsung melihat dunia yang luar biasa. Itu adalah dunia yang sangat berbeda. Ternyata memang ada dunia. Di depannya ada ruang kabut dengan sejumlah besar formasi. Dia bisa melihat bahwa ada berbagai macam tempat budidaya di dalam formasi. Di dekat pintu masuk formasi, dia bisa melihat banyak kunci batu dan pedang batu yang digunakan untuk seni bela diri. Tentu saja, ini bukanlah batu biasa, melainkan jenis batu permata khusus. Formasi di belakang berbeda. Beberapa di antaranya dipenuhi dengan kiroh putih yang sedikit berputar. Ada pilar batu di dalamnya yang digunakan untuk bercocok tanam. Melihat ke kedalaman ruang, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Ruang luar terutama untuk para pembudidaya dimakan kitingkat ke-7 hingga ke-9. Ruang di belakang adalah untuk para pembudidaya dimakan kitingkat ke-10. Setelah penjelasan Lianzan, Su Fang mendapat gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Ketika dia melewati lapisan ke-8 dan ke-9, dia melihat lebih dari selusin orang berkultivasi di dua ruang besar ini. Jelas sekali, mereka semua adalah kultivator antara lapisan pemakan kitingkat ke-8 dan ke-9. Ketika dia tiba di kiting tingkat ke-4, dia melambaikan token dan sebuah pintu terbuka. Su Fang mengikuti Lianzan ke ruang itu. Kiyu Lengji benar. Token itu memang merupakan barang yang diperlukan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa memasuki istana pembinaan hati. Begitu banyak semangat Ki. Ketika dia tiba di kitingkat ke-10, dia segera melihat roh Ki yang berpendar menari-nari di udara. Setiap ruang diatur untuk setiap alam. Tempat ini terutama untuk memadatkan Ki Roh, memadatkan Rune Roh, dan bermeditasi. Tidak jauh dari sana, ada binatang buas, iblis ganas, atau bahkan iblis yang kuat. Itu adalah ruang untuk budidaya. Sekali kamu memahami Rune Roh, kamu juga harus pergi ke ruang itu untuk mengembangkan pengalaman pertempuran. Sekarang, aku akan mengajarimu cara memadatkan Rune Roh. Lianzan mengisyaratkan Su Fang untuk duduk bersila di atas pilar batu. Setelah menunggu Su Fang duduk, Lianzan perlahan melambaikan tangannya, dan jenis cahaya putih pekat yang berbeda memancar dari telapak tangannya. Di bawah kendali Lianzan, cahaya putih itu seperti sutra yang dipintal dari kepompong, membentuk garis-garis putih. Agar Su Fang mengerti, Lianzan mengulanginya beberapa kali. Ini adalah Rune Roh. Spirit Rune dibentuk dengan menyempurnakan Spirit Ki menjadi Spirit Ki. Adapun untuk apa Spirit Rune digunakan, perhatikan baik-baik. Lianzan tiba-tiba menggenggam tangannya. Rune Roh ditelapak tangannya dengan cepat terjalin. Hanya dalam tiga detik, mereka terjalin membentuk pedang Ki sepanjang satu kaki. Melihat ini, Su Fang langsung teringat pada pedang Ki yang dilepaskan Luo Zhongyun saat dia bertarung dengan surai ekor kembar yang berkobar. Jadi itu adalah kemampuan ilahi yang berasal dari Rune Roh. Lianzan menyerap pedang Ki ke telapak tangannya. Adapun keseluruhan prosesnya, Anda perlu memahaminya sendiri. Anda hanya dapat memahaminya melalui kultivasi. Mayoritas orang yang mencapai tingkat ke-10 akan dapat memahami Rune Roh dalam satu setengah tahun. Dari di sana, mereka akan dapat memadatkan laut Ki mereka dan menerobos ke alam tubuh daging. Alam makan Ki hanyalah landasan untuk budidaya. Itu adalah landasan yang baik untuk alam tubuh daging. Saudara bela diri senior, maka saya akan terus berkultivasi di sini. Anda dapat beristirahat setiap 3 hari sekali. Selama waktu ini, saya akan memberi Anda pil penguat tulang sehingga Anda memiliki kekuatan untuk berkultivasi dalam 3 hari. Buku ini berisi tentang hukum dan peraturan Provinsi Tianmen, serta pengenalan ruang pelatihan lainnya. Ingatlah undang-undang dan peraturan ketika Anda punya waktu. Jangan melanggar aturan di masa depan. Ini adalah pil penguat tulang, yang disempurnakan secara khusus untuk makan Ki tingkat ke-10. Di depan Sufang, Lian Zhan mengambil sebuah buku dan pil putih dari udara. Saudara bela diri mudah huluki dan saya telah menjaga aulah budidaya. Terkadang dia di dalam, terkadang saya di luar. Singkatnya, kami akan memberitahu Anda dalam 3 hari. Jika ada perubahan dalam kultivasi Anda, kami juga akan memberitahu Anda sebelumnya. Fokus saja pada kultivasimu. Aku akan keluar dan menyiapkan tempat tinggalmu. Setelah menjelaskan semuanya, Lian Zhan meninggalkan aulah budidaya. Saya tidak menyangka bahwa saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat setelah masuk ke Provinsi Tianmen. Menggenggam Rune Roh. Bagaimana dia bisa tenang sekarang? Dia meminum pil penguat tulang untuk melihat seberapa besar perbedaan antara pil tersebut dan pil relaksasi saluran. Ketika kekuatan obat menyapu seluruh tubuhnya, dia tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan obat pil penguat tulang bahkan tidak sepersepuluh dari pil relaksasi saluran. Tampaknya alam makan Ki hanya bisa meminum pil penguat tulang. Dia mengeluarkan satu-satunya set pakaian yang telah dia siapkan dari tasnya. Setelah berganti pakaian, dia duduk bersila dan membuka buku kuno setebal jari. Dia segera melihat teguran dari Provinsi Tianmen, serta peraturan yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, dilarang membunuh sesama murid. Harus ada kontrol waktu yang ketat, dan setiap orang harus menyelesaikan budidayanya dalam waktu yang ditentukan. Murid tidak boleh meninggalkan Provinsi Tianmen tanpa izin, dan seterusnya. Di belakang, Su Fang melihat peta. Itu adalah peta Provinsi Tianmen. Di peta, ia juga menemukan kota Tianzong dan sungai Yuzui. Tentu saja, ada juga gua mimpi buruk tempat Luo Zhongyun bekerja. Ada lebih dari selusin gua di sekitar Provinsi Tianmen, dan setiap gua memiliki master gua dengan kekuatan yang tak terduga. Status mereka hanya di bawah Kaisar Tianmen Sein. 32. Selain peta, ada juga catatan tentang Zhao di akhir buku kuno. Zhao Su Fang hanya bisa menatap kosong. Pikirannya sepertinya kembali ke beberapa tahun yang lalu di kolam dingin gunung awan ungu, di mana dia secara tidak sengaja bertemu dengan peri telanjang misterius itu. Sekarang dia memikirkannya, kepalanya terasa sedikit pusing, dan detak jantungnya semakin cepat. Saat itu, dia menyebut Zhao. Dia mengira dia juga berasal dari prefektur gerbang surgawi. Bagaimanapun, prefektur gerbang surgawi adalah satu-satunya tanah suci untuk budidaya dalam pikiran Su Fang. Namun sekarang, tampaknya prefektur gerbang surgawi hanyalah sebuah tempat kecil dibandingkan dengan negara bagian Zhao yang ditandai di peta. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar Zhao, dari peta, setidaknya 10 ribu kali lebih besar. Hanya ada sedikit catatan tentang Zhao, tetapi disebutkan bahwa wilayah Provinsi Tianmen dihuni oleh sejumlah besar setan dan binatang buas. Mereka akan menyerang manusia atau pembudidaya, dan memakan manusia sebagai makanan. Selain ancaman monster dan binatang buas di Provinsi Tianmen, ada juga bandit, pengikut, dan penguasa feodal yang hebat. Bandit adalah faksi penggarap yang dibentuk oleh bandit keliling, penggarap nakal, dan penjahat. Mereka berada jauh dari Provinsi Tianmen atau Zhao, dan sering mencuri sumber daya kultifator. Tuan-tuan feodal yang hebat adalah karakter yang ambisius dan kejam. Omong-omong, Tuan Tanah Feodal yang hebat sebenarnya adalah pemimpin bandit yang menduduki gunung dan menyebut diri mereka raja. Tentu saja, menjadi pemimpin bandit ini tidak mudah. Kekuatan masing-masing Tuan Feodal besar tidak terduga, dan mereka mengumpulkan sekelompok buronan di bawah mereka. Masing-masing dari mereka sekuat master gua mimpi buruk. Adapun Tuan Tanah Feodal. Keberadaan mereka setara dengan Provinsi Tianmen, atau bahkan lebih besar dari Provinsi Tianmen. Mereka dikendalikan langsung oleh Zhao, dan merupakan raja yang kuat dari Zhao. Mereka memberikan kontribusi besar kepada Zhao, dan kemudian diberi hadiah wilayah oleh Zhao. Dari generasi ke generasi, mereka menjadi Tuan Tanah Feodal. Keberadaan mereka sudah melampaui Provinsi Tianmen. Semua ini berpusat di sekitar Zhao, dan Zhao adalah negara budidaya yang sebenarnya. Tidak heran guru berkata bahwa saya hanya akan mengetahui seberapa besar dunia ini setelah datang ke Provinsi Tianmen. Sejak saya masih muda, saya mendengar orang berbicara tentang Provinsi Tianmen, jadi saya pikir hanya ada Provinsi Tianmen di dunia ini. Berharap akan ada Tuan Tanah Feodal dan Zhao yang ada di Provinsi Tianmen. Dunia yang megah muncul di hadapan Su Fang begitu saja. Dia tidak bisa melepaskan diri untuk waktu yang lama. Yang Yizen adalah sosok yang sangat kuat, namun dia tetap memperlakukan dirinya sendiri sebagai bukan siapa-siapa. Sepertinya dia tidak hanya rendah hati, dia juga sosok kuat yang benar-benar memahami betapa besarnya dunia ini. Ini pendatang baru. Saya mendengar dari kakak senior bahwa namanya adalah Su Fang. Dia bergabung dengan komando bulu terbang kami melalui gerbang sentuhan surga. Batas formasi tiba-tiba mengembun menjadi sebuah pintu. Gerakan ini membuat Su Fang turun dari pilar batu. Dia mengira itu adalah Lian Zhan atau Huluki, tapi ternyata itu adalah beberapa talenta muda yang sama. Bibit ini berada pada tahap delapan, tahap sembilan, atau tahap sepuluh. Setelah mengukurnya, salah satu dari mereka menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, Saudara bela diri muda Su, kamu baru saja tiba di divisi bulu terbang. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk keluar dan mengenal semua orang? Su Fang menganggup berulang kali. Karena dia ingin berkultivasi di divisi bulu terbang, dia perlu memahami divisi bulu terbang. Dia segera berbasa-basi dengan mereka dan meninggalkan batas budidaya bersama. Sesampainya di aula utama, dia melihat Huluki, Lian Zhan, dan belasan bibit lainnya. Sebenarnya, mereka tidak bisa lagi dianggap sebagai bibit karena mereka semua telah mencapai alam tubuh daging. Semuanya, terakhir kali ketika kita keluar untuk menangkap kun iblis bumi, Saudara bela diri muda Yuan secara tidak sengaja kehilangan nyawanya. Karena itu, Sir Cheng merekrut bibit lain, dan inilah Su Fang. Di depan semua orang, Lian Zhan secara resmi memanggil Su Fang. Bagaimanapun, Su Fang telah memasuki perintah bulu terbang melalui gerbang sentuhan surga. Semua orang menghormatinya. Lian Zhan kemudian memperkenalkan semua muridnya kepada Su Fang. Su Fang dengan jelas mengingat beberapa di antaranya. Di antara beberapa lusin bibit divisi bulu terbang, ada kesombongan yang menonjol. Orang-orang ini bernama Han Li, Li Su King, dan Zhang Yu. Semua budidaya mereka telah mencapai alam tubuh daging. Tampaknya mereka adalah murid paling menonjol dari divisi bulu terbang. Sebentar lagi, kami akan mencari Earth Devil Kun. Semuanya, persiapkan dirimu. Ketika saatnya tiba, kami akan memilih sebagian dari kalian untuk pergi bersama kami. Semuanya, bubar. Hu Luki juga mengatakan ini. Semua orang bubar, hanya menyisakan Su Fang. Kemudian, dia mengikuti Lian Zhan keluar dari Aula Budidaya. Pada saat itu, Su Fang menemukan bahwa semua orang sedang menatap ke langit. Dia mengikuti pandangan mereka dan melihat dua matahari mengambang di langit. Dua matahari. Tidak salah lagi, Su Fang percaya pada matanya sendiri. Dia lebih percaya pada Lian Zhan, Han Li, Li Su King, dan Zhang Yu. Mereka semua menatap ke dua matahari. Salah satunya adalah terik matahari yang sangat biasa. Itu adalah matahari ilahi yang tidak pernah terbenam. Matahari berwarna merah tua muncul di sebelahnya. Itu hampir tidak bisa disebut matahari. Itu tidak melepaskan cahaya pelangi yang seharusnya dimiliki matahari. Sebaliknya, warnanya gelap dan merah, seolah-olah terkondensasi dari kijahat. Selain itu, ukurannya lebih kecil dari matahari biasa. Karena kemunculan matahari kedua, meski langit dan bumi tampak normal, langit dipenuhi warna merah tua yang samar. Itu kompatibel dengan cahaya pelangi. Bukankah guru Jiaocheng mengatakan bahwa gerhana matahari akan berlalu dengan cepat? Mengapa? Su Fang menggelengkan kepalanya karena terkejut. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Lian Zhan sepertinya sudah terbiasa dengan dua matahari yang tergantung di langit. Dia memandang Su Fang dan berkata, kata-kata guru Jiaocheng secara alami benar. Namun, itulah rahasia gerhana matahari yang tercatat dalam buku-buku kuno. Setiap gerhana matahari akan berlangsung paling lama dua jam, tapi kali ini, berlangsung selama tiga hari. Kita tidak tahu kapan itu akan hilang. Beberapa tahun yang lalu, saat itu musim dingin, musim panas, dan gempa bumi terjadi di berbagai tempat. Tidak hanya anomali langit dan bumi yang muncul sili berganti, tetapi sekarang, matahari yang berbeda telah muncul. Saya khawatir ini pertanda buruk. Sebuah pertanda buruk. Su Fang menatap berbagai matahari di langit saat dia mengikuti Lian Zhan keluar dari aula. Mereka berjalan menuju lembah di sebelah kiri. Setelah melewati beberapa hutan dan beberapa istana, mereka langsung melihat sebuah gua. Ini bukanlah gua biasa. Pintu masuk gua berbentuk oval. Ada dua patung bango putih di depannya. Bango putih memiliki satu kaki di tanah, dan hendak terbang. Selain itu, pintu masuk gua dipenuhi lapisan kabut putih. Itu tampak seperti gua abadi. Kondisi komando bulu terbang tidak sebanding dengan kekuatan biasa lainnya. Bibit dojo biasa hanya bisa hidup di rumah kayu biasa dan kastil batu. Namun, komando bulu terbang adalah dojo yang penting. Setiap bibit akan memiliki gua seperti ini. Lian Zhan pertama kali memperkenalkan tempat itu. Kemudian, dia mengambil token itu dari tangan Su Fang dan meletakkannya di dekat formasi kabut putih. Dia dengan cepat mengambil pola spiritual dari kabut putih dan memasukkannya ke dalam token. Kemudian, dia menyerahkan token itu kepada Su Fang dan memberi isyarat agar dia mengambil token itu dan memasuki gua. Su Fang perlahan meletakkan token itu di dekat penghalang. Dalam sekejap, pintu masuk selebar dua orang muncul di tengah kabut putih. Ini mengejutkan Su Fang Da dan dia dengan bersemangat memasuki gua. Bagian dalam gua itu sangat biasa. Itu adalah sebuah gua yang lebarnya sekitar 10 kaki. Selain penghalang misterius di pintu masuk, tidak ada apapun di dalamnya. Sungguh sangat bagus memiliki gua seperti ini. Ketika Anda menjadi eksistensi seperti Tuan Instruktur dan memiliki gua bermutu tinggi, Anda akan dapat menikmati sumber daya berharga di dalam gua. Anda punya waktu dua hari untuk istirahat. Saya akan melakukannya tidak mengganggumu. Jika waktunya tiba, kamu harus melapor ke Balai Budidaya tepat waktu. Jangan malas. Kalau tidak, aku secara pribadi akan mengusirmu keluar dari sini di masa depan. Lian Zhan berteriak dengan ekspresi serius. Dia berbalik dan meninggalkan gua. Saat dia menghilang ke dalam penghalang, armor hitamnya mengeluarkan aura dingin. Saya ingin menjadi penguasa gua. Yuan Jingmeng. Su Fang akhirnya bisa bernapas lega. Ketika dia duduk di atas ranjang batu, dia melihat sederet kata terukir di sampingnya. Yuan Jingmeng ini sepertinya adalah murid yang dibunuh oleh Heart Demon Kun. Terlihat orang tersebut selalu bermimpi di dalam gua ini. Sayangnya, dia tetap mati di dunia yang aneh ini. Saya harus membawa cacinggu dan harta karun lainnya kembali ke gua dan menyembunyikannya. Saya merasa tidak nyaman jika berada terlalu jauh. Setelah beristirahat selama setengah hari dan merapikan gua, Su Fang memikirkan tentang harta karun yang tersembunyi di dekat aula direktori. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia mengambil token itu dan meninggalkan gua. Untungnya, ingatannya sangat bagus. Dia tiba di direktori hall dalam satu jam. Setelah mengambil harta karun itu, dia menyerap cacinggu ke dalam tubuhnya. Dia membungkus barang-barang lainnya ke dalam tasnya dan bergegas kembali. Saat dia hendak mencapai komando bulu terbang, dia melihat dua kelompok orang di kaki gunung. Mereka berada di persimpangan jalan di hutan yang terhubung dengan gunung lain. Saudara senior dari komando bulu terbang. Di sisi lain ada ruang pelatihan yang terhubung dengan komando bulu terbang. Seharusnya itu komando naga terbang. Sepertinya bibit ini berasal dari komando naga terbang. Melihat kedua kelompok orang tersebut, dia dapat melihat bahwa kedua belah pihak sangat marah. Seorang pemuda dari komando bulu terbang memperhatikan Su Fang dan melambaikan tangannya. Hei, Su Fang, datang dan antri. Antri. Su Fang, kamu adalah Su Fang. Sebelum para murid komando bulu terbang bereaksi, seorang pemuda dari komando naga terbang tiba-tiba keluar. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Su Fang dengan tidak percaya. Su Fang baru saja datang ke samping. Saat dia melihat pemuda ini, dia terkejut. Li Yuandong. Li Yuandong. Dia juga berasal dari kota Tianzong. Selain itu, dia adalah tuan muda klan Li, yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Su. Dia juga jenius paling menonjol dari klan Li. Dia juga sangat dekat dengan tuan muda keluarga Su, Su Fang, jadi dia sudah tidak asing lagi dengannya. Baik Li Yuandong dan Su Fang sangat terkejut karena mereka berdua tiba-tiba bertemu di sini. Bertemu teman lama di negeri asing. Namun, orang-orang dari komando naga terbang berteriak, Li Yuandong, urus anak itu. Serahkan sisanya pada kami. Seorang pemuda dari komando bulu terbang menamparkan bahu Su Fang. Komando naga terbang telah menindas komando bulu terbang berkali-kali. Mereka adalah musuh bebu yutan kita. Aku serahkan anak itu padamu. Apa yang sedang terjadi? Su Fang tercengang. Dia baru saja bertemu Li Yuandong. Meskipun mereka bukan teman baik, mereka tetap berteman di sini. Mereka tiba-tiba bertemu lagi, dan sekarang mereka akan bertarung. Apa yang kalian lakukan di sini? Su Fang dan Li Yuandong merasa sangat canggung. Saat mereka tidak tahu harus berbuat apa, selusin murid dari komando bulu terbang tiba-tiba muncul dari sisi lain hutan. Yang memimpin mereka adalah seorang pemuda jangkung yang mengenakan baju besi hitam. Usianya sekitar 27 atau 28 tahun. Ini enam fung. Ayo, ayo. Para murid komando naga terbang segera berpencar ketika mereka melihat pemuda itu. Senior magang saudara enam. Para murid komando bulu terbang segera membungku kepada pemuda itu. Orang-orang ini sepertinya baru saja melalui pertempuran. Su Fang memandangi orang-orang ini dan melihat bahwa mereka dipenuhi ki yang sangat buruk. Bahkan beberapa di antaranya mengalami luka-luka. Tria bernama Nam Fung memandang semua orang dan dengan dingin berteriak, kamu masih punya mood untuk bertarung dengan komando naga terbang. Kenapa kamu tidak berkultivasi dengan benar? Besiaplah untuk membunuh Earth Demon Kun. Kata-katanya membuat semua orang menahan napas. Tria itu juga merasa itu tidak ada artinya dan memimpin orang-orang lainnya ke puncak gunung. Begitu orang-orang ini pergi, masa pun bubar. Su Fang dengan penasaran pergi ke sisi seorang pemuda. Kakak senior, saya belum pernah melihat kakak senior Liu ini. Dia berpakaian berbeda dari kita. Mungkinkah statusnya sama dengan kakak senior Lian? Nam Fung, Lian Zan, dan Hulu Qi semuanya adalah anggota resmi pasukan bulu terbang. Budidaya mereka semuanya telah melampaui alam tubuh daging. Mereka saat ini mengikuti Sir Jiao Cheng yang bertanggung jawab atas budidaya kita. Benar, Nam Fung ini sepertinya berasal dari tempat yang sama denganmu. Apakah kamu tidak mengenalnya? Pemuda itu bertanya. Dia merasa seolah jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Nam Fung tidak mungkin kebetulan, kan? Dia dari klan Lu. Alasan kenapa dia begitu terkejut adalah karena klan Lu selalu memiliki hubungan buruk dengan keluarga Sunya. Sebelumnya, ketika keluarga Sunya dimusnahkan, dikabarkan bahwa klan Lu dan klan Wu diam-diam bekerja sama. Jika itu masalahnya, Su Fang akan tetap memiliki kehidupan yang baik di bawah kendali Nam Fung. Kata-kata penulis. Senin adalah awal yang baru. Semua orang sibuk dengan pekerjaan, studi, dan segala macam hal lainnya. Namun, Jiu Zen akan menemani semua orang setiap hari. 33. Setelah kembali ke gua, Su Fang buru-buru mencari tempat untuk menyembunyikan harta karun itu. Kaka ipar kenya, T, melihat gadis Yan King yang paling gemetar. Sedangkan untuk Cacinggu, dia telah memeliharanya di dalam tubuhnya. Jika dia menghadapi situasi yang tidak terduga, dia dapat menggunakannya kapan saja. Di dalam gua. Meskipun ini adalah gua budidaya, seperti yang dikatakan Lian San. Di prefektur gerbang surgawi, hanya sedikit kekuatan yang dapat memiliki gua budidaya. Namun, gua budidaya ini terlalu biasa. Dikatakan bahwa bagi para ahli seperti Ki Yulengji, gua budidaya mereka berisiki spiritual yang diperlukan untuk budidaya, serta sumber daya lainnya. Oleh karena itu, basis budidaya mereka dapat terus meningkat. Energi di dantian dan lengan kananku sudah mencapai puncaknya. Selama aku bisa menangkap tanda roh dan memadatkan laut Ki, aku bisa melangkah ke alam embryo daging dan memiliki Ki roh yang lebih kuat lagi. Proses ini disebut juga budidaya roh. Duduk bersila di atas ranjang batu, dia mulai memadatkan spirit Ki sambil beristirahat. Dia bermeditasi dan mengingat proses Lian San memadatkan tanda roh. Faktanya, Lian San bisa mewariskan teknik budidaya tanda roh kepada Su Fang. Bukankah lebih mudah baginya untuk berkultivasi? Teknik budidaya adalah keberadaan yang paling berharga di prefektur Gerbang Surgawi. Kemampuan ilahi dan teknik budidaya setiap bibit dan pembudidaya diturunkan dari mulut ke mulut melalui ajaran atasan mereka, seperti ajaran Ki Yulengji. Teknik budidaya yang dikuasai Ki Yulengji berasal dari atasan prefektur Gerbang Surgawi. Dengan menyebarkannya dari mulut ke mulut, mereka dapat mengontrol aliran teknik budidaya. Provinsi Tianmen juga dapat menggunakan ini untuk mengendalikan semua petani. Inilah sebabnya Lian San hanya menampilkan tanda roh di depan Su Fang dan tidak memberinya teknik budidaya dan trik budidaya tanda roh. Gambaran Lian San yang melepaskan tanda roh terus muncul di benaknya, begitu pula setiap kata tentang budidaya tanda roh. Memurnikan esensi menjadi Ki masih diperlukan untuk meningkatkan spirit Ki ke tingkat yang lebih murni. Hanya dengan begitu seseorang dapat mengubah formasi spirit Ki dan mengolah tanda roh. Garis darah seratus lubang adalah teknik kultivasi tubuh kuno. Sayangnya, itu tidak dapat membantu saya dalam kultivasi internal. Wanita di cermin kuno berkata bahwa dia akan memberi saya teknik kultivasi transformasi sembilan yang sembilan. Tapi sekarang saya telah berhasil mengubah meridian di tubuhku dan mencapai kesempurnaan, mengapa dia belum muncul. Tiba-tiba, dia teringat akan pertemuan di cermin kuno. Wanita di cermin suci asal yang ada di dunia lain adalah seorang maha kuasa yang tiada taranya. Selama dia bertemu wanita itu lagi, dia akan bisa mendapatkan teknik budidaya transformasi sembilan matahari sembilan. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi melihat wajah Provinsi Tianmen dan meminta teknik budidaya. Namun pertanyaannya adalah kapan saya akan melihat wanita itu. Ini adalah masalah besar. Keesokan harinya, Su Fang tiba di Istana Budidaya tepat waktu. Begitu dia melangkah ke Ola, dia melihat Lianzan, Huluqi, dan Enamfung. Su Fang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kontak mata dengan Enamfung. Setelah beberapa saat, lebih dari seratus murid divisi bulu terbang muncul di Ola Budidaya. Semuanya, dengarkan. Dalam beberapa hari, saya akan memimpin sekelompok dari kalian untuk memburu Earth Demon Kun. Oleh karena itu, kalian harus berkultivasi dengan rajin selama beberapa hari ini dan mendapatkan lebih banyak pengalaman bertempur. Jangan pergi dan jangan pernah kembali. Lianzan berteriak di depan semua murid. Banyak murid merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka melihat Earth Demon Kun. Monster ini telah membunuh satu orang, dan mereka tidak menangkapnya terakhir kali. Ini berarti Earth Demon Kun bukanlah iblis ganas biasa. Itu mungkin setan. Semua orang memasuki ruang budidaya satu demi satu. Huluqi meminta semua bibit di bawah alam embryo daging untuk mengikutinya ke pusat ruang budidaya. Lusinan bibit kiiter melihat binatang buas yang dipenjara di dalam dan sangat ketakutan hingga gigi mereka bergemeletuk. Ada lebih dari selusin setan ganas yang dipenjara di ruang budidaya. Ini semua ditangkap oleh murid divisi bulu terbang di wilayah sekitar provinsi Tianmen. Ada jimat di kepala setiap iblis ganas. Sufang pernah melihat jimat itu sebelumnya, jadi dia bisa mengenalinya secara sekilas. Ini berarti iblis-iblis ganas ini dipenjarakan. Huluqi berkata di depan para monster, saat kamu mencapai alam embryo daging, kamu harus pergi bersama kami untuk berburu iblis atau menghadapi bandit. Jika kamu pergi ke dunia luar, kamu tidak akan dilindungi oleh Tianmen provinsi. Oleh karena itu, Anda harus mendapatkan pengalaman bertempur. Jika tidak, Anda akan mati jika bertemu iblis yang ganas. Bekerjalah dalam kelompok dengan beberapa orang dan lawan iblis yang ganas. Meskipun mereka tidak akan membunuh Anda, mereka dapat mematahkan anggota tubuh Anda. Mereka akan tidak sopan padamu. Bibit-bibit itu bergerak, mengambil segala jenis senjata dari sekitar. Setiap bibit di sini setidaknya berada di alam pemakan ki. Mereka akan dianggap ahli di dunia sekuler, tapi mereka tidak bisa melawan iblis yang ganas. Oleh karena itu, mereka semua takut pada setan yang ganas. Tidak ada yang bergerak untuk sementara waktu. Setidaknya beberapa dari mereka yang lebih berani menyerang iblis ganas itu dengan senjata. Baru pada saat itulah yang lain berani mendekati iblis ganas itu. Sampai jumpa. Sufang dan ketiga bibit itu menghadapi binatang buas bertubuh kokoh menyerupai kera dan melancarkan serangan. Binatang buas ini tidak takut akan rasa sakit. Senjata beberapa orang melukai kulitnya, tapi baginya, rasanya seperti menggaruk gatal. Matanya seperti lentera darah, menatap tajam ke beberapa di antaranya. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan ki iblis. Dalam sekejap, selain Sufang yang menghindar, tiga lainnya terkena ki iblis. Mereka jatuh ke tanah dan mengeluarkan darah. Serangan iblis yang ganas itu mendominasi dan sederhana. Bagaimana bisa manusia bisa bermain trik? Huluki memandang dengan acuh tak acuh dari luar ruangan, tidak peduli dengan bibit yang terluka. Ini juga pertama kalinya aku berhadapan dengan pria sebesar itu. Meskipun gebatu adalah iblis, dia tidak menakutkan. Hanya Sufang yang tersisa memegang tombak. Dia berada tiga meter dari monster itu. Iblis ganas itu dengan marah memelototi Sufang, seolah berkata, Jika kamu berani datang, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Meskipun iblis ganas itu tidak berevolusi menjadi iblis dan dapat berbicara seperti surai ekor ganda menyala, kecerdasannya telah mencapai tingkat tertentu. Itu bukanlah binatang biasa. Saya akan mengambil risiko. Karena dunia kultifator sangat kejam dan realistis, jika saya tidak memiliki keterampilan bertahan hidup dan pengalaman bertarung, bagaimana saya bisa menemukan tulang ayah dan pedang bulan jatuh. Sufang mengertakan gigi. Memanfaatkan iblis ganas yang angku itu, dia bergegas keluar dan menikam pinggang iblis ganas itu dengan tombaknya. Ah gelombang! Setan yang ganas itu merasakan sakit. Itu bukanlah rasa sakit yang normal, karena separuh tombak telah menembus tubuhnya. Hu hu! Ia mengangkat lengan raksasanya dan mengayunkannya ke arah Sufang. Lengannya panjangnya 2 meter, cukup untuk mengenai kepala Sufang. Sufang bereaksi dengan cepat dan sudah dalam kondisi bertarung, jadi dia berjongkok dan menusuk lagi. Setan yang ganas itu sangat marah. Menghadapi Sufang, ia langsung menyerang tubuh Sufang dengan kedua tangannya. Jika dia benar-benar terkena, hanya tumpukan daging manusia yang tersisa di tanah. Deng-deng! Tentu saja, dia tidak bisa bertemu langsung dengan tubuh iblis ganas itu. Seberapa menakutkan kekuatan iblis yang ganas itu? Saat dia menghindar, iblis ganas itu membuka mulutnya dan mengeluarkan angin iblis yang menjijikan. Sufang, yang menghindar, tidak bisa bereaksi, dan angin iblis menghantam tubuhnya dengan kejam. Ledakan! Pukulan ini cukup kejam, dan dia jatuh ke tanah. Sufang terbaring di tanah. Semua tulang di tubuhnya hancur, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Untungnya, iblis ganas itu tidak dapat membunuhnya. Ia tidak mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Kesenjangan di antara kita terlalu besar. Dengan kekuatanku saat ini, aku bukanlah tandingan iblis ganas semacam ini, apalagi tanpa senjata. Namun, jika aku tidak bisa menang, aku seharusnya bisa melarikan diri. Sufang menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri dengan gemetar. Namun, dia tidak bisa melawan iblis ganas itu lagi. Kalian, kemarilah. Tanpa disadari, Enamfung sudah berdiri di samping huluki. Itu dia. Sufang merasa gelisah saat melihat Enamfung. Ia pun berharap orang seperti itu tidak mempersulit dirinya. Beberapa dari mereka keluar dari penghalang, dan beberapa orang lagi keluar dari ruang lain. Enamfung menganggup dingin pada semua orang, kali ini giliran divisi bulu terbang yang pergi ke Gua Ro Binatang. Kami akan membersihkan dan memberi makan tunggangan. Ayo pergi dan lapor. Ya, kakak senior. Ada total sembilan bibit, semuanya berada di alam pemakan ki. Mereka segera berjalan menuju pintu formasi susunan. Setelah meninggalkan istana budidaya, beberapa dari mereka berjalan menuju puncak gunung tidak jauh dari sana. Samar-samar mereka bisa melihat gunung tertinggi di kejauhan. Selama proses ini, Sufang juga belajar banyak hal. Misalnya, budidaya sehari-hari mereka mencakup berbagai aspek. Mereka tidak berkultivasi di istana budidaya sepanjang waktu. Gua Ro Binatang adalah tempat di mana iblis atau setan ganas dibesarkan. Mereka ditangkap oleh para ahli di Provinsi Tianmen dan dilatih menjadi tunggangan. Mereka menjadi alat transportasi bagi para murid di Provinsi Tianmen. Para murid di alam pemakan ki bertanggung jawab untuk menjaga tunggangan ini. Sebelum dia melihat Gua Ro Binatang, dia mengira itu hanyalah sebuah gua tempat tinggal. Namun, ketika dia sampai di Gua Ro Binatang, dia menyadari bahwa itu adalah puncak gunung dengan gua di mana-mana. Untungnya, beberapa dari mereka sudah beberapa kali ke sini dan tahu harus mulai dari mana. Ada sebuah istana di tengah gunung. Ada beberapa murid yang bertanggung jawab atas Gua Ro Binatang. Mereka biasanya bertanggung jawab untuk mendaftarkan tunggangan dan tidak bertanggung jawab untuk merawat tunggangan tersebut. Ini menjadi tugas murid lain di alam pemakan ki. Setiap orang membawa ember berisi air dan berbagai peralatan untuk mengambil air dari mata air pegunungan. Kemudian, mereka berjalan menuju gua. Su Fang memasuki sebuah gua sendirian. Untungnya, hari tidak terlalu gelap. Begitu dia memasuki gua, dia melihat binatang sayap tersembunyi yang familiar. Hanya ada satu, dan ia meringkuk di dalam gua. Sepertinya sedang tidur. Binatang sayap tersembunyi. Ini adalah iblis. Untungnya, para murid Gua Ro Binatang telah memberitahu mereka bahwa tunggangan ini tidak akan membahayakan para murid di Provinsi Tianmen. Baru pada saat itulah Su Fang berani mendekati binatang sayap tersembunyi. Ada bau busuk di dalam gua. Meskipun binatang sayap tersembunyi adalah iblis, ia tetap saja seperti binatang. Ia makan, minum, dan buang air besar di dalam gua. Rasanya seperti kandang babi yang membesar. Binatang bersayap tersembunyi juga berdiri dengan gembira dan membiarkan Su Fang membersihkan tubuhnya. Awalnya, Su Fang masih takut, tapi lama-lama dia menjadi terbiasa. Hei, pendatang baru, kami akan menyerahkan sisa gua kepadamu. Kami terlalu lelah untuk bergerak. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tunggangan ini dalam 10 hari, kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Setelah bekerja setengah hari, Su Fang baru saja hendak bersantai ketika dia bertemu dengan murid-murid lain di luar gua. Ternyata mereka mengepungnya dan ingin dia membersihkan sisa gua. Ini jelas merupakan penindasan. Salah satu pria berwajah panjang sangat bangga. Jangan bersyukur. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini, jangan salahkan kami karena bersikap kasar saat melapor ke kakak senior lu. Orang ini bernama Zhang Kuang. Kamu sangat sombong. Ketika dia melihat pria berwajah panjang dan teringat bahwa ini diatur oleh enam fung, dia hanya bisa membawa air dan pergi. Setelah bekerja selama beberapa hari, dia akhirnya menetap di lebih dari sepuluh gua. Kini, hanya sedikit yang tersisa. Su Fang datang ke gua asing. Begitu dia memasuki gua, dia memasang ekspresi aneh. Gua ini tidak bau. Hanya saja ada bau amis. Jarang sekali ditemukan gua yang tidak berbau. Ketika dia sampai di gua, dia langsung mengerti. Tidak heran rasanya tidak bau. Itu karena burung bango putih tinggal di sini. Sepertinya banyak bulunya yang berwarna abu-abu. Rasanya tidak nyaman berjongkok di pojok. Su Fang dengan hati-hati mendekat dan menemukan bahwa bango putih terluka. Kaki kirinya busuk, berwarna merah dan ungu. Sepertinya itu diracuni. Ada juga bekas gigitan di lukanya. Sepertinya dia digigit binatang buas. Dia mulai menyisir bulu bango putih. Dia menyadari bahwa bango putih ini sangat berbeda. Ia tidak memiliki banyak aura iblis, dan bulunya terlalu indah. Hanya saja sudah lama tidak ada yang membersihkan bango putih. Saat dia hendak membersihkan luka bango putih, bango putih sebenarnya berbicara seperti seorang gadis kecil. Aku tidak ingin kemunafikan manusiamu. Pergilah. Ledakan. Su Fang sangat ketakutan hingga dia duduk di tanah. Apakah dia melihat bango putih yang bisa berbicara? Hanya iblis sungguhan yang mampu berbicara. Bango putih ini sungguh tidak sederhana. Bango putih membuka matanya sedikit dan menatap Su Fang dengan dingin. Tidak ada manusia yang baik. Tak kusangka aku telah sepenuh hati mengabdi pada guru. Pada akhirnya, guru diracuni karena aku, menyebabkan dia terluka dan kehilangan harta dharmanya. Oleh karena itu, dia meninggalkanku di sini dan membiarkanku mati secara perlahan. Dari racun, seluruh tubuhku membusuk. 34. Sungguh seorang kultifator yang kuat. Entah itu kecepatannya atau kemampuannya merapal mantra, dia luar biasa. Su Fang bertanya lagi, orang suci dari gerbang surgawi. Bai Ling berkata, itu adalah gelar yang diberikan oleh penguasa provinsi Tianmen kepada para kultifator kuat di bawah komandonya. Saya mendengar bahwa gelar ini juga memungkinkan Luo Muksui pergi ke negara Zhao di masa depan dan menjadi eksistensi tertinggi tanah. Saya, saya tidak begitu yakin tentang detailnya. Provinsi Tianmen sangat rumit, hanya para petinggi yang mengetahui rahasianya. Lalu, apakah Luo Muksui ini baik atau buruk? Anda adalah seorang kultifator, dan dunia kultifator penuh dengan skema dan skema. Tidak ada perbedaan antara baik dan buruk, yang ada hanyalah kekuatan. Dengan kekuatan, kamu bisa menjadi orang baik, dan dengan kekuatan, kamu juga bisa menjadi orang jahat. Luo Muksui sangat cerdik, saya belum bisa mengetahuinya selama bertahun-tahun, dan dia tidak akan memberi tahu saya rahasia apapun yang dia miliki. Namun, saya merasa dia sepertinya punya alasan lain untuk tinggal di prefektur Tianmen. Dia tidak terlalu menghormati Kaisar Sagi Tianmen sebagai tuannya. Dia sepertinya tidak perlu mengatur agar aku menyelinap ke petinggi pasukan bulu terbang. Aku juga ingin menjadi inti pasukan bulu terbang selangkah demi selangkah, dan kemudian menemukan keberadaan ayahku. Untuk saat ini, kamu hanya perlu mendengarkannya. Terlebih lagi, dia mempunyai sesuatu pada kita. Jika kita menarik kembali kata-kata kita, dan dia mengungkapkan bahwa kita diam-diam mempelajari mantra, kamu dan aku pasti akan hancur berkeping-keping. Di prefektur Gerbang Surgawi, semua mantra dikontrol dengan ketat oleh tingkat satu. Saudari Bai, jangan pertaruhkan nyawamu untukku di masa depan. Setelah ini, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Bahkan jika kamu tidak ingin hidup, aku tidak ingin hidup terlalu cepat. Cukup bagus kalau aku masih hidup. Di masa depan, jika Luo Muxue memiliki perintah untukmu, aku akan menyampaikan pesannya. Singkatnya, kamu hanya perlu mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Tapi, kekuatan Luo Muxue tidak terduga. Dia memanfaatkanmu sekarang, dan kamu juga bisa gunakan dia untuk mencapai tujuan yang kuat. Ada satu hal lagi yang aku lupa ingatkan padamu. Dia menyuruhmu untuk tidak menggunakan namanya di Provinsi Tianmen di masa depan. Aku tahu, wanita ini terlalu sulit untuk dihadapi. Dia ingin aku melakukan sesuatu untuknya, tapi dia tidak mengenaliku sebagai pribadi. Jika terjadi sesuatu, aku harus bertanggung jawab. Pikirkan baik-baik tentang cara naik ke petinggi pasukan bulu terbang dan buat dirimu terkenal. Aku pergi. Bai Ling menjelaskan banyak hal sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menuju pegunungan di kedalaman Provinsi Tianmen. Tempat itu adalah bidang dao terbatas. Bahkan Qiyu Lengji tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Menyelinap ke Eselon atas pasukan bulu terbang adalah hal yang saya inginkan. Begitu saya menjadi pejabat tinggi, saya akan dapat membantu bibit keluarga saya mendapatkan pijakan di Provinsi Tianmen. Saya juga akan dapat menemukan milik saya keberadaan ayah. Itu benar. Dengan statusku saat ini sebagai seniman bela diri alam tubuh daging, aku bisa pergi ke Ola Direktori dan mencoba mencari ayahku. Mungkin aku bisa menemukan berita tentang ayahku. Setelah melalui ujian hidup dan mati, Su Fang tidak punya waktu untuk menenangkan diri dan memadatkan qinya. Dia melesat keluar dari hutan seperti anak panah dan meninggalkan dojo bulu terbang. Ola Direktori Saudara Magang Senior, Saudara Magang Junior ini ingin menanyakan tentang keberadaan seorang senior dari keluarga Su Saya bertahun-tahun yang lalu. Saudara Magang Senior, tolong buatlah segalanya menjadi nyaman bagi saya. Ini nyaman. Kami masih harus berurusan dengan banyak hal mengenai kumpulan bibit ini. Bagaimana kami punya waktu untuk mencarikannya untuk Anda? Di satu sisi Ola, Su Fang sedang membungku kepada murid Ola Nama yang pernah dia temui sebelumnya. Pihak lain menolaknya dan melambaikan tangannya. Saya dapat membantu Anda memeriksa bibit kelompok ini dan kelompok sebelumnya, tetapi saya tidak dapat membantu Anda dengan bibit sebelumnya. Murid Senior, Saudara Yan. Su Fang memanfaatkan kesempatan itu ketika tidak ada orang di sekitarnya dan segera memasukkan pil relaksasi saluran ke tangan pihak lain. Ketika pria bermarga yang melihat bahwa itu adalah pil relaksasi saluran, dia segera menyembunyikannya di lengan bajunya. Lalu, dia menilai Su Fang. Aku tidak menyangka kamu akan melakukannya dengan baik setelah memasuki dojo bulu terbang selama lebih dari setahun. Aku mendengar bahwa kamu bahkan menjadi pengikut magang senior Saudari Kiyu. Pengikut apa? Saya hanya seorang kusir yang menjaga tunggangan guru. Jika terjadi kesalahan, nyawa saya akan dalam bahaya kapan saja. melihat pria bermarga yang tidak lagi memiliki ekspresi yang tidak bisa didekati, Su Fang juga menjadi tenang. Siapa yang kamu cari? Angkatan berapa atau tahun berapa yang kamu cari? Su Yao Tian. Sekitar 19 tahun yang lalu, dia adalah tetua keluarga Susaya. Provinsi Tianmen mengeluarkan dekrit dan langsung memindahkannya dari kota Tianzong. Setelah itu, tidak ada kabar tentang dia. 19 tahun yang lalu, pergilah keluar dan menunggu di hutan sebentar. Tidak mudah untuk membaca catatan-catatan lama. Maaf merepotkanmu, kakak magang senior. Su Fang segera meninggalkan Aula Direktori. Dia sangat bersemangat. Sepertinya besar kemungkinan dia bisa menemukan keberadaan ayahnya. Setelah sampai di hutan, Su Fang hendak mencari tempat untuk menunggu pria bermargaian. Tuan muda, apakah menurut Anda dia adalah Su Fang? Beberapa pemuda tiba-tiba berjalan dari jalan kecil di hutan. Ketika Su Fang mendengar suara itu, dia mengerutkan kening dan menoleh. Ketika dia melihat salah satu pemuda itu, ekspresinya langsung berubah, tapi dia masih menangkupkan tinjunya. Lu Ming, sudah lama tidak bertemu. Lu Ming adalah saudara kandung Lulan dan juga tuan muda klan Lu. Beberapa tahun lalu di kota Tianzong, Su Fang dan Lu Ming sering bertemu. Selain Lu Ming ada dua bibit lain dari klan Lu. Orang-orang lainnya bukanlah bibit dari kota Tianzong. Tubuh Lu Ming ramping. Dia tidak terlihat berotot, tapi dia memiliki tubuh yang bugar dan indah. Dia juga memiliki alis tebal, mata besar, dan penampilan heroik. Su Fang. Lu Ming juga menangkupkan tinjunya dan mengukurnya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, saya mendengar dari sepupu saya bahwa Anda melewati gerbang sentuh surga dan melangkah ke dojo bulu terbang. Awalnya, saya tidak percaya, tetapi sekarang saya percaya. Anda memang orang pertama di kami bac untuk mengembangkan tubuh fisik Anda ke tahap kelima dari alam makanan Ki. Sepertinya dia memuji Su Fang, tetapi yang terakhir terdengar sangat kasar. Saya harus pergi ke Ola Direktori untuk menyelesaikan beberapa masalah. Saya akan mengobrol dengan Anda ketika saya ada waktu luang di masa depan. Lu Ming memiliki gaya yang hebat. Mantan pemuda kini telah menjadi talenta muda yang anggun dan anggun. Setelah beberapa dari mereka pergi, Su Fang tampak sedikit gugup. Lu Feng memang diam-diam berhubungan dengan semua bibit dari klan Lu. Dia bahkan mungkin mengetahui situasi semua bibit dari kota Tianzong. Sepertinya Lu Ming melangkah ke alam tubuh daging sebelum aku. Dengan bantuan ahli seperti Lu Feng, tidak akan sulit bagi Lu Ming untuk melangkah ke alam tubuh daging. Aku ingin tahu di alam mana Lu Lan berada. Sekarang, dia berada di divisi Jade Heron di samping dojo bulu terbang. Dengan bakatnya, dia mungkin telah mencapai tahap kelima atau ke enam alam tubuh daging. Menatap ke belakang sekelompok orang, dia bersandar di pohon besar dan bermeditasi sebentar. Adik Su. Tria bermargayan buru-buru berlari menuruni tangga batu dan sampai di jalan kecil di hutan. Ada berita, Su Feng segera maju ke depan. Dia tidak sabar untuk mengetahui keberadaan ayahnya. Jika dia tahu ke mana ayahnya pergi dan misi apa yang dia jalankan, dia bisa mencari ayahnya setelah kompetisi puncak dia secara alami bersemangat. Ini adalah pemandangan yang dia bayangkan siang dan malam sejak dia masih muda. Tria bermargayan menggelengkan kepalanya dan menuangkan seember air dingin ke Su Feng. Setelah memeriksanya dengan cermat, saya menyadari bahwa semua file yang berhubungan dengan 19 tahun yang lalu telah hilang. Saya bahkan bertanya kepada saudara-saudara senior lainnya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu alasannya. Ini tidak normal. Saya rasa itu disegel oleh Departemen Internal. Apakah tidak ada jalan lain? Dia tidak pernah mengharapkan jawaban seperti itu. Meskipun Aula Nama bertanggung jawab atas banyak urusan di Provinsi Tianmen, itu hanya untuk banyak dojo. Urusan internal Provinsi Tianmen tidak berada di bawah kendali Aula Nama, tetapi urusan internal Provinsi Tianmen. Urusan dalam negeri Provinsi Tianmen tidak berada di bawah kendali Aula Nama, tetapi urusan dalam negeri Provinsi Tianmen. Urusan dalam negeri Provinsi Tianmen bukan di dojo luar, tetapi di dojo internal. Statusnya lebih tinggi dari Aula Nama, dan ku dengar itu berada di bawah kendali Maha Guru Rumah. Lalu bagaimana saya bisa pergi ke kantor urusan dalam negeri? Kamu hanya bisa berhubungan dengan kantor urusan dalam negeri jika kamu menjadi pejabat tinggi. Maaf, ramuan ini. Kakak senior, simpanlah. Kamu telah banyak membantuku. Aku mungkin akan merepotkanmu di masa depan. Bagaimana dia bisa mengambil kembali ramuan itu? Tria bermargayan itu menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan ketidakberdayaannya. Dia berbalik dan meninggalkan hutan. Tidak ada catatan tentang apa yang terjadi pada ayah tahun itu. Bahkan Balai Nama pun merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah ayah dimobilisasi oleh provinsi Tianmen tahun itu? Pasti ada sesuatu yang terjadi di kantor urusan dalam negeri. Ini waktu, bahkan tanpa perintah Luomuksue, aku akan menjadi pejabat tinggi pasukan bulu terbang selangkah demi selangkah. Perjalanan ini tidak sia-sia, setidaknya dia tahu di mana menemukan jejak ayahnya. Kantor urusan dalam negeri. Setelah kembali ke istana bulu terbang, Sufang duduk bersila di guanya. Dia tidak berkultivasi tetapi bermeditasi. Setelah tiga hari, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dan datang ke istana bulu terbang. Seorang seniman bela diri Flying Feather Army keluar dari istana. Dia berteriak di dalam hutan, Sufang, ada apa? Istana bulu terbang bukanlah tempat yang bisa kamu masuki. Sufang membungkuh, Kakak senior, tolong bantu saya menyampaikan pesan ini. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada guru Jiaocheng. Kamu beruntung, Tuan Jiaocheng baru saja kembali. Pria itu dan Sufang bukanlah orang asing. Mereka sering bertemu di istana bulu terbang. Setelah beberapa saat, Kiyu Lengji muncul dari istana dan sampai di sudut. Di depan pemandangan pegunungan yang indah, dia bertanya, Mengapa kamu mencari saya? Sufang menangkupkan tinjunya. Ada yang ingin saya tanyakan pada guru. Saya tidak tahu bagaimana saya membuat guru tidak bahagia ketika saya datang ke istana bulu terbang, atau kesalahan apa yang saya lakukan. Guru selalu tidak menyukai saya. Anda datang menemui saya untuk menanyakan hal ini. Kiyu Lengji menahan nafas dan menatap Sufang selama tiga napas penuh. Dojo bulu terbang hanya bisa berdiri dengan kekuatan. Jika kamu memiliki bakat, secara alami kamu akan dihargai olehku di masa depan. Saya tidak berbakat dan sangat bodoh. Saya berasal dari keluarga kecil kelas tiga di kota Tianzong. Saya tidak berbakat seperti kakak ke enam, tetapi saya hanya ingin bertahan hidup di Provinsi Tianmen. Tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk bertahan hidup. Menjadi orang di atas orang lain selangkah demi selangkah. Hanya guru Jiaocheng yang bisa membantu saya. Di depan Kiyu Lengji, Sufang merendahkan suaranya dan hampir mengeluarkan isi hatinya. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dan membuka tutupnya. Dua puluh pil berbentuk aneh tiba-tiba tergeletak di dalamnya. Ini adalah tanda kecil penghargaanku. Pil penghancur tulang, pil kekuatan besar, dan pil roh terbang. Ini bukan pil abadi dari Provinsi Tianmen. Sufang, apakah kamu mencoba menyuapku? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu membutuhkan kekuatan untuk berdiri di sini? Mengandalkan si kecil ini triknya tidak akan berhasil padaku. Melihat begitu banyak pil, ekspresi Kiyu Lengji sedikit berubah. Namun, dia tetap dingin dan sombong. Lalu, dia dengan marah ingin pergi. Sufang buru-buru berkata, kultivasi saya telah mencapai alam bulu daging tingkat ke-9. Alam bulu daging tingkat ke-9. Efek dari kata-kata ini jauh lebih besar daripada pil-pil itu. Kiyu Lengji berbalik. Benar-benar. Sufang segera mengeluarkan auranya. Benar saja, sembilan lapisan energi terus-menerus keluar dari tubuhnya. Alam bulu daging tingkat ke-9. Kiyu Lengji berteriak kaget. Segera setelah itu, dia menilai Sufang. Anda memasuki sekte bulu terbang saya di alam bulu kitingkat ke-10. Bagaimana mungkin Anda terus-menerus menerobos 10 alam dalam waktu kurang dari setahun? Terakhir kali saya pergi ke pegunungan Black Earth, saya tidak sengaja mengambil kotak kayu ini. Ada lebih dari 60 pil di dalamnya. Kebanyakan di antaranya adalah pil pengaktif meridian. Saya meminumnya setiap beberapa hari. Khususnya, ada 3 pil yang sangat aneh. Saya meminum 2 di antaranya dan terus maju. Kiroh saya terus dimurnikan hari demi hari. Kamu ambil 2. Masih ada 1 lagi. Tampaknya bukan karena Kiyu Lengji tidak menyukai pil, tetapi dia tidak menyukai pil abadi biasa. Sufang melihat sekeliling dan mengeluarkan mutiara merah. Itu adalah mutiara yang berisi yang ki dari cermin kuno. Dia segera menyerahkannya pada Kiyu Lengji. 35. Eh, harta karun adalah harta karun. Ketika Kiyu Lengji melihat mutiara itu untuk pertama kalinya, matanya yang dalam tertarik padanya. Dia mengambilnya dari tangan Sufang dan memeriksanya dengan cermat. Dia merasakan bahwa di matanya, yang ada hanyalah keberadaan mutiara. Sufang diam-diam menunggu di samping, bergumam di dalam hatinya, ini adalah mutiara yang mengandung energi yang dari langit dan bumi. Untuk menemukan ayah, saya harus menjadi inti pasukan bulu terbang selangkah demi selangkah. Jika saya bisa mendapatkan perhatian Kiyu Lengji, maka semuanya akan mengikuti secara alami. Setelah setengah waktu dupa, Kiyu Lengji memandang Sufang. Hanya ada satu yang tersisa. Awalnya ada tiga, murid tidak tahu jenis pil obat apa itu, jadi saya menelannya. Siapa yang tahu aura tubuh saya akan meledak dan saya tidak bisa mengendalikannya. Setelah beberapa hari, rohki murid meningkat beberapa kali, dan saya mengerti bahwa itu adalah pil obat yang tiada taranya. Kemudian, saya mengambil satu lagi dan menerobos ke alam bulu daging tingkat ke sembilan. Mengapa kamu memberikannya kepadaku? Murid ingin menonjol suatu hari nanti, jadi murid berharap mendapatkan kepercayaan nyonya dan bekerja untuk nyonya. Di masa depan, ketika saya kembali ke kota Tianzong, saya akan mampu mengalahkan keluarga lu. Sebuah gunung tidak dapat menampung dua harimau. Kamu dan Enamfung sama-sama berasal dari kota Tianzong, dan keluarga lu juga memiliki lulan. Dia adalah seorang jenius yang tiada taraf. Mungkinkah Enamfung diam-diam menyakitimu? Jelas sekali, Kiyu Lengji curiga dengan niat Su Fang memberinya harta itu. Seorang ahli seperti dia tidak akan mudah mempercayai seseorang, dan dia tidak akan begitu saja menggunakan orang luar. Tidak, dia tidak mengincarku. Mungkin muridnya terlalu gila. Su Fang menggelengkan kepalanya, merasa bahwa yang terbaik adalah tidak memberitahunya tentang Enamfung yang berkomplot melawannya. Niat yang baik sekali. Su Fang, aku mengerti niatmu, jadi aku akan menerima harta ini. Anda dapat menggunakan kultivasi Anda untuk membuktikan keberadaan Anda. Selanjutnya, Anda harus menggunakan tindakan Anda agar bekerja dengan baik. Jika Anda ingin bertingkah seperti manusia, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ketika Anda mendapat peringkat bagus dalam kompetisi, saya pribadi akan merekomendasikan Anda. Ketika Anda menerobos ke alam jalur rahasia, saya juga akan memeriksa Anda secara pribadi. Turun dan berkultivasi dengan baik. Dalam beberapa hari, seleksi internal akan dimulai, dan Anda harus lolos ke kompetisi terlebih dahulu. Kiyu Lengji berbicara dengan sangat jelas. Dia kemudian memasukkan kotak harta karun dan mutiara ke dalam tas kosongnya. Di bawah tatapan Su Fang, dia kembali ke Flying Feather Hall. Ya, setelah diam-diam kembali ke gua, Su Fang akhirnya menghela nafas lega. Duduk bersila di atas ranjang batu, pertama-tama dia memikirkan Luo Muksue, dan kemudian teringat adegan Kiyu Lengji menerima harta karun itu. Lusinan pil obat, ini bukanlah jumlah yang kecil. Luo Muksue mengizinkanku untuk menyusup ke Eselon atas pasukan bulu terbang. Sekarang, Kiyu Lengji benar-benar menganggapku serius. Selama aku tampil luar biasa di turnamen ini, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk mendapatkan pijakan di pasukan bulu terbang. Di masa depan, saya bisa mengungkapkan niat baik saya kepada Luo Muksue dan Kiyu Lengji pada saat yang sama. Saya akan memanfaatkan kedua belah pihak. Jika itu bermanfaat bagi saya, saya akan memanfaatkannya dengan baik. Dia sudah memiliki gambaran kasar tentang bagaimana menghadapi kedua tuan itu. Dia ingin menggunakan keunggulan identitas istimewanya untuk menjebak mereka dan menggunakan keunggulannya untuk menyelesaikan masalah. Yang terpenting, dia mungkin bisa memanfaatkan keduanya. Nantinya, jika bersentuhan dengan pemerintah, ia tetap ingin mengetahui keberadaan ayahnya. Jika Kiyu Lengji mengetahui tentang kultivasi saya, dia mungkin diam-diam memata matai saya. Di masa depan, di Provinsi Tianmen, saya tidak bisa mengeluarkan cermin suci primordial chaos untuk diolah. Saya bahkan tidak bisa mengeluarkan tas kosong. Setelah merenung dalam waktu lama, dia menjadi tenang dan terus berkultivasi. Saat itu masih pagi, dan sudah ada lebih dari 100 murid berkumpul di luar aula budidaya Flying Feather Dao Hall. Su Fang benar-benar mendaftar, perhatikan bagaimana aku berurusan denganmu. Hari ini adalah hari ketika lingkaran dalam Flying Feather Dao Hall akan menentukan 10 tempat. Oleh karena itu, semua murid datang ke sini lebih awal, baik untuk berpartisipasi atau menonton pertunjukan. Zhang Kuang dan Han Li berdiri bersama, menatap Su Fang yang biasa-biasa saja. Zhang Kuang saat ini sedang memandang Han Li dengan jijik. Han Li berkata dengan suara rendah, kamu juga harus berhati-hati. Dia melangkah ke lapisan pertama dari Flash Foundation beberapa waktu yang lalu. Mari kita lihat apakah dia mendaftar untuk kompetisi grup. Jika kompetisi grup berat, saya tidak akan bertemu dengannya. Saya sudah mengatur orang-orang di kelompok pertama, kedua, dan bahkan ketiga. Su Fang tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Terlebih lagi, dengan budidayanya di lapisan pertama Yayasan Daging, dia bisa mendaftar ke kelompok tersebut. Kompetisi kelompok yang tinggi. Keduanya secara pribadi mendiskusikan bagaimana menghadapi Su Fang. Lian Zhan, Enam Fung, dan Hu Luki muncul bersama Qiyulengji. Adegan itu langsung menjadi sunyi. Lian Zhan berkata di depan semua orang, kompetisi Apex adalah tempat di mana semua Aula Dao bersaing. Para murid yang memperoleh peringkat dapat menerima pengasuhan penting dari para petinggi. Misalnya, kami bertiga telah memperoleh peringkat di kompetisi Apex. Sekarang, di bawah asuhan Aula Dao Bulu Terbang, kita telah melangkah ke alam rahasia Dao. Kalian juga memiliki kesempatan yang sama. Sekarang, saya akan berbicara tentang peraturan kompetisi Apex. Kompetisi dibagi menjadi lima bidang besar, jadi ada lima kelompok. Lapisan pertama dan kedua dari Yayasan Daging ada di kelompok pertama. Lapisan ketiga dan keempat dari Yayasan Daging ada di kelompok kedua, dan seterusnya sampai lapisan kesepuluh dari Yayasan Daging. Flash Foundation. Pembagian ini tampaknya tidak adil, tetapi misalnya kelompok pertama adalah pembatas antara lapisan pertama dan kedua dari Flash Foundation. Bukankah sudah jelas bahwa murid lapisan pertama tidak sebanding dengan murid lapisan kedua? Mungkin Anda semua mempunyai keraguan seperti itu. Alasan mengapa Aula Dao membagi murid menjadi beberapa kelompok seperti ini adalah untuk mendorong murid dari lapisan pertama, lapisan kedua, dan alam lain untuk menantang murid dari lapisan yang lebih tinggi, merangsang potensi setiap murid. Semua orang berteriak kaget dan memandang Qiyu Lengji dengan tatapan kagum dan takut. Lianzan melanjutkan, kelima grup memiliki total tiga peringkat. Juara pertama akan menerima hadiah paling menarik, yaitu kantong kosong. Juara kedua akan diberikan teknik sihir oleh petinggi, dan juara ketiga tempat itu akan menerima sepuluh pil pelonggaran meridian. Semua murid yang berada di peringkat akan dibina oleh petinggi menjadi ahli alam jalur rahasia. Tidak peduli di kelompok mana kamu berada, hadiahnya akan sama. Oleh karena itu, untuk lapisan pertama murid daging lapisan ketujuh, kompetisi puncak adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk melompati gerbang naga, untuk dapat memperoleh harta sihir dan teknik sihir pada tingkat budidaya rendah. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya atau mengolahnya, mereka masih akan membuat iri semua orang. Selanjutnya, Junior Martial Broter 6 akan mengumumkan grup yang telah didaftarkan semua orang. Enam Fung maju tiga langkah dan tiba di tengah. Dia mengeluarkan selembar batu giok dan dengan lantang membacakan nama-namanya, mulai dari kelompok kelima, Han Li, Li Suqing, Mei Suan Xiao, Yuan Cheng Ying, Su, Su Fang. Saat nama belakangnya dibacakan, Enam Fung jelas tergagap. Su Fang telah mendaftar untuk grup kelima. Segera, semua orang melihat ke arah Su Fang, yang berdiri di tepi. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ragu. Ini karena mereka semua mempunyai pertanyaan yang sama. Dia hanya berada di lapisan daging pertama, jadi mengapa dia mendaftar untuk kelompok kelima? Kelompok kelima merupakan ajang persaingan para ahli lapisan ke-9 dan ke-10. Ketika Huluki melihat Enam Fung juga sedang menilai Su Fang, dia langsung terbatuk. Kelompok keempat, Chang Yue, Zhang Suijian. Qiyu Lengji hadir, tetapi perilaku Enam Fung tidak normal. Untungnya Huluki mengingatkannya tepat waktu, sehingga Enam Fung terus membacakan nama kelompok keempat. Berikutnya adalah kelompok ketiga, kelompok kedua, dan kelompok pertama. Selama proses pembacaan nama-namanya, tidak ada yang memperhatikan murid-murid lain yang berpartisipasi. Perhatian mereka terfokus pada lima ahli yang berdiri paling kanan, terutama Su Fang. Cara mereka memandang Su Fang seolah-olah mereka melihat seekor burung pipi tiba-tiba berubah menjadi elang yang terbang tinggi. Selama seluruh proses, Su Fang tetap tenang dan tenang. Sama seperti Han Li, Li Suqing, Mei Suan Xiao, dan Yuan Cheng Ying, empat ahli hebat, dia yakin. Enam Fung kembali ke samping, hatinya dipenuhi kebencian. Kamu tidak mengambil jalan menuju surga. Han Li, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak menyingkirkan Su Fang, aku tidak akan membiarkanmu hidup untuk mencapai alam jalan rahasia. Saat ini, kelima kelompok itu berbaris berturut-turut. Lian Zhan, Hu Lu Qi, dan Enam Fung berada di depan mengawasi. Qiyu Lengji sedang duduk di pintu masuk utama Ola Budidaya, memperhatikan setiap murid yang sedang bersiap. Ketika murid-murid kelompok kelima sudah siap, Lian Zhan berteriak, kami punya sepuluh tempat, jadi bisa ada dua tempat di kelompok kelima. Proses kompetisinya sangat sederhana. Jika ingin bertarung, dua orang dengan yang terbaik kinerja akan mendapat tempat. Aku pergi dulu. Jika mereka ingin melawan, maka seseorang harus berdiri. Yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah orang pertama yang berdiri adalah Su Fang dari kelompok kelima. Karakter kecil yang dipandang rendah oleh semua orang. Han Li sudah tidak tahan Su Fang menjadi pusat perhatian. Selain itu, dia telah menerima manfaat dari Enam Fung, jadi dia ingin membunuh Su Fang. Dia melangkah maju dan berkata, kalau begitu saya ingin melihat berapa berat badanmu. Hulu Ki naik ke atas dan menyuruh orang-orang di sekitarnya menyingkir. Serang dengan bebas sampai lawan secara otomatis mengaku kalah. Mulailah. Peng. Han Li mengangkat kakinya dan melangkah maju. Kekuatan seluruh tubuhnya meledak, dengan jelas menunjukkan sembilan lapisan kekuatan. Enyahlah. Tampaknya mengalahkan Su Fang itu mudah. Han Li mengambil beberapa langkah ke depan, secepat angin dan salju. Kaki kanannya membawa sembilan lapisan kekuatan saat dia menendang perut Su Fang. Aku akan menghancurkan dantianmu dengan satu tendangan. Han Li dengan dingin tertawa. Menurutnya, Su Fang hanyalah orang yang lemah. Peng. Pada akhirnya, Su Fang pun melepaskan auranya. Auranya juga memekakan telinga, dan juga memiliki sembilan lapisan kekuatan. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan tendangan Han Li. Deng-deng. Han Li begitu terguncang hingga hampir terjatuh. Dia dengan canggung mundur dua langkah dan berkata dengan kaget, alam embryo daging lapisan ke sembilan tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melangkah ke alam embryo daging lapisan ke sembilan dalam waktu sesingkat itu? Lapisan ke sembilan dari alam embryo daging. Bagaimana mungkin, bahkan jika dia mengarang sepuluh ribu alasan, dia tetap tidak akan percaya bahwa semut seperti Su Fang dapat tumbuh menjadi eksistensi dengan kultivasi yang sama dengannya. Dia menyembunyikannya dengan baik. Li Su King, Mei Suan Xiao, dan Yuan Cheng Ying tidak bisa menahan ekspresi serius. Jelas sekali, sejak awal, Su Fang bukanlah lawan yang mereka pedulikan. Kini, dia telah menjadi kuda hitam yang berlari di jalur yang sama dengan mereka. Enam Fung, Lian Zhan, dan Hu Luki tidak memperhatikan pertandingan grup lainnya untuk saat ini. Perhatian mereka terfokus pada Su Fang. Selain itu, banyak murid yang berdiskusi di sekitar mereka. Menurut mereka, Su Fang adalah seorang pengemis berjubah kuning. Hanya satu orang yang tetap tenang. Kiyu Leng Ji. Jadi bagaimana jika kamu berada di lapisan kesembilan dari alam embryo daging? Han Li tidak tahan Su Fang berdiri di depannya. Bagaimana karakter kecil bisa memiliki kualifikasi untuk berdiri pada ketinggian yang sama? Pedang Jari Hati. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, dan sejumlah besar polaroh keluar dari tubuhnya, semuanya mengalir ke lengan kanannya. Kemudian, dia meluruskan jari tengah dan jari telunjuknya, dan aura berbentuk pedang keluar dari kedua jarinya, mengembun menjadi pedang sepanjang satu kaki. Peng Peng. Si Yu. Han Li bergegas menuju Su Fang seperti binatang buas. Dia mengayunkan lengan kanannya, dan kedua jarinya membawa pedang ki, menusuk ke arah dada Su Fang. Teknik sihir jari hati pedang, itulah kekuatan teknik sihir. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, berkeringat untuk Su Fang. Teknik ajaib. Dia tidak bergerak, tidak satu inci pun. Melihat pedang dua jari ki hendak menusuk dadanya, Su Fang masih tidak bergerak. Pupil matanya membesar dan kemudian berkontraksi. Ternyata dia telah mengaktifkan kemampuan tubuh fisiknya dan menggunakan penglihatannya. Di matanya, Han Li terlalu lambat, seperti anak kecil yang bergegas mendekat. Dengan baik. Peng. Pada saat kritis ini, Su Fang bersandar ke belakang seolah-olah dia sedang menghindari pedang dua jari ki. Namun, kakinya bergerak secepat kilat, menendang perut Han Li tepat saat pedang dua jari ki hendak menusuknya. Auranya bergetar, membalikan seluruh tubuh Han Li. Tanpa diduga, ada ki spiritual yang tidak teratur merembes ke perut bagian bawahnya. Han Li, Han Li kalah. Lebih jauh lagi, bahkan dantiannya hancur oleh tendangan Su Fang. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tendangan ganti tendangan. Orang-orang di sekitarnya menilai Su Fang, yang setinggi dan kokoh seperti raksasa, dengan kaget. Kemudian, mereka menggunakan tatapan simpatik dan mengejek untuk menilai Han Li, yang menangis sedih dan berjuang di tanah. Kata-kata penulis. Sebentar lagi tahun 2015. Sedih sekali, umurku bertambah satu tahun. Berapa banyak orang yang merasakan kepedihan dan kebencian menjelang tahun baru? 36. Han, kakak bela diri senior Han sebenarnya kalah dari Su Fang. Zhang Kuang, yang berada di kelompok pertama, sangat senang dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia akan mampu membuat namanya terkenal dengan mengikuti Han Li. Siapa yang mengira bahwa Han Li akan berakhir dengan dantiannya hancur? Ususnya langsung berubah menjadi hijau karena penyesalan. Tanpa disadari, setelah kemenangan Su Fang dan hancurnya dantian Han Li, sebagian besar penonton, kecuali beberapa ahli, dipenuhi dengan ketakutan dan ketidaktahuan terhadap Su Fang. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai murid dari sekte Dao yang sama. Namun, ekspresi enam fung dengan cepat kembali normal. Selain Qiyu Lengji, dialah orang pertama yang mendapatkan kembali ketenangannya. Su Fang, kamu kuat. Tidak perlu menghancurkan Han Li, kan? Mendengar ini, hati Su Fang dipenuhi amarah. Namun, dia mengerti bahwa dengan kehadiran Qiyu Lengji, dia harus bertindak sesuai dengan keadaan. Aku tidak ingin menghancurkannya, tapi dia ingin menghancurkanku. Aku yakin sebelum semua orang melihat Han Li, kalian semua ingin menghancurkan dantianku. Jika aku tidak menghancurkannya, maka yang berbaring adalah aku. Saya, Su Fang, tidak berusaha menjadi sosok yang hebat, saya hanya mencari stabilitas. Han Li memaksa saya ke dalam situasi di mana saya tidak punya pilihan. Tentu saja, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu menahan amarah saya. Enam Fung segera mengubah nadanya. Di masa depan, semua orang harus menganggap ini sebagai peringatan. Kompetisi ini hanyalah sebuah pertarungan. Tidak perlu memiliki hati yang suka membunuh. Karena masalah ini adalah kesalahan Han Li, ini tidak ada hubungannya dengan Su Fang. Kau ingin membuatku takut? Enam Fung dengan ini. Aku, Su Fang, bukan lagi orang bodoh yang baru saja naik gunung. Pada saat ini, Su Fang benar-benar melampiaskan amarahnya setelah datang ke Ola Flying Featherdow. Terlebih lagi, dia merasa bisa bernapas lega. Dia akhirnya membuktikan dirinya dengan kekuatannya di sini. Lian Zhan berteriak, kalian, bawa Han Li pergi untuk istirahat dulu. Kompetisi akan berlanjut. Su Fang adalah pemenang pertama grup kelima. Siapa yang akan menantangnya sekarang? Para ahli mengendalikan situasi, dan persaingan lima kelompok terus berlanjut. Enam Fung memandang Li Su King, Mei Suan Xiao, dan Yuan Cheng Ying untuk melihat siapa yang akan menantang Su Fang selanjutnya. Li Su King, Mei Suan Xiao, dan Yuan Cheng Ying semuanya adalah karakter yang tangguh. Tak satupun dari mereka yang kekuatannya lebih rendah dari Han Li. Setelah menunggu beberapa saat, Li Su King berjalan ke depan. Adik Su, kami hanya berjuang untuk mendapatkan tempat. Saya harap tidak akan ada kesalahpahaman yang tidak menyenangkan di antara kami. Seperti yang diharapkan dari seorang murid beberapa tahun sebelumnya, dia tampil murah hati di depan semua orang. Saya tidak punya permusuhan dengan kakak senior Li. Bagaimana bisa ada kesalahpahaman? Tampaknya kata-kata Su Fang dimaksudkan untuk didengar seseorang. Dia segera memberi hormat pada Li Su King. Awasi telapak tanganku. Peng! Aura Li Su King dilepaskan, mengguncang rambut panjang Su Fang hingga berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya memancarkan 10 lapisan energi. Lapisan ke-10 embryo daging, Li Su King sudah berdiri di ambang alam jalur rahasia. Jadi kakak senior Li adalah ahli lapisan ke-10. Kakak muda telah mempelajarinya. Ketika teknik telapak tangan yang memenuhi langit meledak dari tubuh Li Su King dan menekan wajah Su Fang, Su Fang dengan tenang menembakkan energi yang langsung bertabrakan dengan aura Li Su King. Dia kemudian menggunakan tujuh bentuk Queen Eagle. Jejak cakar terus-menerus meledak. Rasanya setiap jejak cakarnya seperti elang yang menyerang kelinci, cepat dan ganas. Bang-bang! Satu berada di lapisan ke-9, sedangkan yang lainnya berada di lapisan ke-10. Mereka adalah ahli puncak dari sekte Daubulu terbang selain dari ahli alam jalur rahasia. Aura mereka bertabrakan. Jejak telapak tangan dan teknik tinju bertabrakan. Aura kedua ahli itu seperti burung bangau yang berdiri di atas pohon pinus. Mereka berdiri sendirian di puncak, tak tertandingi. Su Fang tidak menggunakan kekuatan aslinya. Dia hanya melawan gerakan yang datang, menunggu Li Su King menggunakan teknik aslinya. Li Su King memang kuat. Teknik telapak tangannya kejam dan energi telapak tangannya kuat. Ki spiritualnya mungkin sudah berubah menjadi kekuatan spiritual. Saya harus berhati-hati saat dia melepaskan kekuatan spiritualnya. Bang! Energi telapak tangan menamparkan lengan Su Fang. Su Fang kemudian menyapukan kakinya ke tanah, menyerang tubuh bagian bawah Li Su King. Li Su King kaget dan buru-buru menghindar. Li Su King menenangkan diri. Dia tidak menyangka Su Fang begitu sulit untuk dihadapi. Adik bela diri muda Su, karena kita bertarung demi sebuah tempat, tentu saja kita harus menentukan pemenangnya. Hati-hati, aku akan menggunakan jari hati pedang untuk mengalahkanmu. Ini adalah teknik sihir yang diajarkan oleh instruktur senior Cheng kepadaku. Jari pedang hati. Itu adalah teknik ajaib ini lagi. Saat Han Li menggunakannya, kekuatannya tidak terbatas. Jika bukan karena kecepatan Su Fang yang cepat dan kemampuan khusus dari seorang kultifator kesempurnaan besar lingkaran besar, akan sulit untuk menolak jari hati pedang. Zeng. Li Su King mengangkat tangan kanannya. Pedang Ki meledak dari kedua jarinya. Seruan pedang menusuk telinga semua orang dan menyebabkan hati mereka bergetar. Kekuatan teknik sihirnya melampaui kekuatan seorang kultifator tubuh daging. Dibandingkan dengan jari hati pedang Han Li, pedang Ki yang dilepaskan Li Su King juga merupakan semburan Ki. Namun, pedangnya Ki jelas tebal dan penuh energi. Selain itu, ia juga berbentuk awan, namun terasa berat dan tidak hilang semudah Ki spiritual. Kekuatan spiritual, ini adalah kekuatan spiritual. Ki itu seperti batu besar, dan Ki itu kokoh. Melihat pedang Ki ini, ekspresi Su Fang sedikit berubah. Jari pedang hatinya jelas berbeda dari jari Han Li. Selain itu, dia berada di lapisan ke-10 dari alam tubuh daging. Tampaknya Li Su King memiliki kekuatan spiritual. Ki spiritual berbentuk awan. Kekuatan spiritual terkondensasi dari kondisi awan menjadi kondisi gas yang lebih melimpah. Itu tidak akan hilang semudah Ki spiritual. Ia sudah memiliki keberadaan kualitatif. Jika Ki spiritual adalah besi, maka Ki spiritual adalah baja. Jika Ki spiritual adalah salju, maka Ki spiritual adalah es. Ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Siu. Li Su King menyerang. Dia mengendalikan jari pedang hati untuk menikam Su Fang. Kombinasi pedang Ki dan aura seperti tembok yang menekan Su Fang. Aku juga tahu jari pedang hati. Namun, ini adalah teknik sihir yang aku pelajari secara diam-diam. Begitu aku menggunakannya, aku akan mendapat masalah besar. Bahkan Ki Yulengji mungkin ingin membunuhku untuk membungkamku. Karena lawan menggunakan teknik sihir dan saya tidak dapat melakukan serangan balik dengan teknik sihir, saya hanya dapat menggunakan aspek lain untuk menahan teknik sihir. Sama seperti cara saya menangani Han Li, saya akan menggunakan kecepatan dan keunggulan fisik saya untuk menahan pedang. Jari hati. Su Fang segera pindah. Dia melepaskan auranya dan mempengaruhi kecepatan Li Su King. Li Su King pasti akan mengalahkan Su Fang. Dia terus menusuk ke arah kilatan Su Fang. Pemandangan ini membuat masyarakat sekitar menahan nafas. Mereka secara alami memahami betapa kritisnya situasi ini. Bagi para ahli, kemenangan dan kekalahan bisa diputuskan dalam satu tarikan nafas. Mei Suan Xiao dan Yuan Cheng Ying berada di dekatnya, memperhatikan setiap gerakan, setiap langkah, dan setiap nafas keduanya. Pertama, pengaruhi kecepatan dan kendali teknik sihirnya. Su Fang memberikan beberapa celah dalam teknik gerakannya. Hasilnya, Li Su King mengikuti dari belakang. Dia untuk sementara tidak bisa mendekatinya, jadi dia mendesak yang kiprimordial di tubuhnya untuk memadatkan sejumlah besar polar roh. Seperti menggunakan gulungan ular naga, dia bersiap meledakan sejumlah besar polar roh untuk menyerang. Sejak dia mengolah gulungan ular naga, Su Fang memiliki pemahaman tentang bentuk dan jalur ki. Jika dia mengikuti metode memadatkan sebagian dari gulungan ular naga dan menampilkan bentuk aura yang berbeda, apa hasilnya? Dia tidak dapat memikirkannya. Dia belum pernah mencobanya. Tapi sekarang, dia ingin mencobanya. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kirinya ke belakang. Polar roh terjalin dan meresap ke telapak tangannya dari lengan kirinya. Mereka berubah menjadi aura polar roh tirani dan bergegas menuju jari pedang hati. Bagaimana orang ini bisa memiliki ki spiritual Li Su King yang melimpah? Saya tidak tahu. Energi dari penggarap yayasan daging lapisan ke-9 sebenarnya melebihi energi dari penggarap yayasan daging lapisan ke-10. Tidak heran Su Fang mampu menghancurkan dan Tian Han Li dalam sekejap. Itu bukan suatu kebetulan. Banyak ahli yang terkejut saat melihat polar roh yang dikeluarkan oleh Su Fang. Lian Zhan, Hu Lu Qi, dan Enam Fung semuanya terkejut dan berdiskusi dengan penuh semangat. Bang-bang-bang. Aura polar roh melonjak dan berbenturan dengan jari pedang hati. Benar saja, itu efektif. Kecepatan ki pedang dua jari Li Su King dipengaruhi oleh polar roh. Selanjutnya, pedang ki juga sedikit menyusut. Sepertinya akan sulit baginya untuk menyingkat teknik sihir untuk waktu yang lama. Inilah kesempatanku, tinju penakluk Tuhan. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Fang melepaskan lebih banyak polar roh dan aura. Kemudian, dia dengan cepat berbalik dan menembakkan sejumlah besar polar roh dari tangan kanannya. Dia mengikuti auranya dan menyapu ke arah Li Su King. Tinjunya menembus aura seperti meteor dan mengenai ujung pedang dua jari ki. Ledakan. Seorang penggarap yayasan daging lapisan ke-10 yang bermartabat tidak mampu berdiri teguh. Seluruh tubuhnya ditekan oleh jari pedang hati. Kemudian, dia bersandar dan kehilangan pusat gravitasinya. Li Su King memuntahkan seteguk darah dan segera melambaikan tangannya. Saya mengaku kalah. Su Fang mengalahkan lapisan ke-10 saudara bela diri senior di lapisan ke-9. Adegan itu penuh dengan keheranan. Saat Li Su King secara otomatis mengakui kekalahan dan meninggalkan pusat, Enam Fung memandang Mei Suan Siao dan Yuan Cheng Ying. Siapa lagi yang ingin menantang Su Fang? Kami menyerah. Mei Suan Siao dan Yuan Cheng Ying menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Menyerah. Enam Fung terkejut dan memandang semua orang seperti biasa. Han Li telah dikalahkan. Mei Suan Siao dan Yuan Cheng Ying secara otomatis menyerah. Su Fang dan Li Su King telah memperoleh dua tempat di grup ke-5 untuk berpartisipasi dalam kompetisi puncak. Sampai jumpa. Su Fang menaklukkan semua orang dengan kekuatannya dan mendapatkan tempat. Dia pantas mendapatkannya. Semua orang bertepuk tangan untuknya. Kelompok lain terus berkompetisi. Karena tidak ada teknik sihir dan tidak banyak pengalaman bertarung, pemenang dari empat grup dengan cepat muncul satu demi satu. Dengan Su Fang dan Li Su King sebagai peserta, mereka berdiri di depan dan menghadapi Kiyu Leng Ji, Lian Zhan, Hulu Qi, dan Enam Fung. Kiyu Leng Ji memuji, kalian bersepuluh tampil sangat baik dan menggunakan kekuatan kalian untuk membuktikan diri. Masih ada waktu sebelum kompetisi puncak, jadi kalian masih punya waktu untuk mengolah dan menghemat energi kalian dengan baik. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi puncak semuanya adalah elit di dojonya masing-masing. Misalnya divisi Jade Heron, divisi Flying Dragon, dan lain sebagainya yang kita kenal. Anda bisa memilih jalannya sendiri. Di saat yang sama, Anda harus belajar dari Su Fang. Dia baru memasuki dojo selama kurang lebih satu tahun, namun dia beralih dari divisi pemakan Qi ke lapisan ke sembilan divisi Embryo Daging. Sampai jumpa. orang langsung bertepuk tangan dan bersorak. Su Fang pun memanfaatkan kesempatan itu dan secara terbuka menyatakan niat baiknya kepada Qi Yulengji. Saya tidak berbakat, hasil hari ini tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan terus-menerus dari Tuan Jiaocheng. Kesuksesan saya juga bisa dikatakan datang dari Tuan Jiaocheng. Untuk membalas bimbingan dan pengasuhan Tuhan, Su Fang akan bekerja lebih keras lagi dalam berkultivasi dan berusaha untuk memenangkan kejayaan bagi dojo. Sanjungan. Siapa yang tidak memandang Su Fang dari sudut mata mereka, tetapi di saat yang sama, Su Fang melakukannya di waktu yang tepat, menyebabkan Qi Yulengji menunjukkan senyuman langka. Sepuluh orang berikutnya menerima hadiah Qi Yulengji, masing-masing satu pil relaksasi saluran. Aula bulu terbang. Su Fang berdiri di depan Qi Yulengji. Yang mulia. Kamu benar-benar berbakat, bisa mendukung kursi ini di waktu yang tepat dan terus berkultivasi dengan rajin. Kedua pil relaksasi saluran ini adalah hadiahmu. Saya harap kamu bisa segera menembus ke alam bulu daging tingkat ke-10. Titik. Kemudian, kursi ini akan memberimu pengalaman dan metode untuk menerobos ke alam jalur rahasia. Qi Yulengji juga memberi Su Fang dua pil relaksasi saluran. Ini berarti dia telah menerima Su Fang. Su Fang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan dengan hormat mengirim Qi Yulengji kembali ke Flying Feather Hall. Ketika dia kembali ke guanya, dia meminum pil. Saat ini, dia masih memiliki beberapa pil relaksasi saluran jika dia membutuhkannya. Tentu saja, dia sengaja meninggalkan sebagian untuk Su Yan dan Su Yi. Setelah beberapa hari, di hutan lebat jauh dari Flying Feather Hall, Su Fang, yang sedang mengolah dan memadatkan kinya, tiba-tiba tertarik oleh sosok putih yang mendarat di tanah. Su Fang buru-buru berdiri. Kakak Bai, aku mengikuti aromamu dan datang ke sini. Ternyata itu adalah peribangau bailing. Dia dan Su Fang dengan hati-hati mendekati tebing. Luo Muxue memintaku untuk memeriksa situasi terkinimu dan juga membawakanmu dua pil relaksasi saluran. Saya telah berhasil menghubungi Qi Yulengji dan mendapatkan tempat dalam kompetisi. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan niat baik saya kepada Qi Yulengji. Dia telah memperlakukan saya sebagai seseorang yang dekat dengannya. 37. Adik laki-laki memang pintar dan cakep. Sekarang, kamu dan aku tidak bekerja untuk orang lain, tapi agar kamu dan aku bisa bertahan hidup. Qi Yulengji hanyalah sebuah karakter. Dibandingkan dengan Luo Muxue, dia bukan apa-apa. Ketika Bailing mengetahui tindakan Su Fang, dia juga memujinya berulang kali. Dojo Fei Yu adalah Dojo yang sangat penting di bawah Provinsi Tianmen. Dojo ini telah membina sejumlah besar ahli untuk Kaisar Suci Tianmen. Saya pernah melihat Qi Yulengji sebelumnya. Dia kultifasinya tidak buruk, dan dia juga tidak jelek. Adikku, apakah kamu terpesona oleh kecantikan Qi Yulengji? Dari mana kecantikannya berasal? Kenapa aku tidak melihatnya? Su Fang melihat sekeliling dengan penuh semangat. Kalau begitu menurutmu Luo Muxue menarikmu, atau Qi Yulengji lebih cantik? Di mataku, Sister Bai adalah yang paling lucu dan cantik. Sli, jangan katakan itu. Di masa depan, ketika kakak menjadi lebih kuat, jika aku berubah menjadi manusia, aku pasti akan lebih baik dari Luo Muxue dan Qi Yulengji. Bulu Bai Ling sedikit berkibar. Sepertinya dia juga sangat senang menerima pujian Su Fang. Namun, pada saat ini, Su Fang tiba-tiba menatap hutan tanpa berkedip. Upil matanya terus membesar, dan hidungnya benar-benar berdarah. Dia berseri-seri dengan gembira, seolah-olah dia telah memikirkan sebuah adegan yang membuatnya terpesona sejak lama dan tidak dapat dilupakannya. Hei, ada apa denganmu? Jangan menakuti kakak. Bai Ling buru-buru mengukurnya. Dia hampir meneteskan air liur dan segera menyeka mimisannya hingga bersih. Oh, akhir-akhir ini aku merasa kesal. Ada baiknya mimisan untuk menenangkan diri. Huff, jangan kira aku tidak bisa memahami tipuan kecilmu. Kamu pasti memiliki seseorang yang kamu sukai. Lupakan saja jika kamu tidak memberitahu kakak. Aku marah. Dengan baik. Setelah Bai Ling selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dengan tendangan kaki rampingnya, dia terbang ke langit di atas hutan. Dia bahkan berputar dua kali, seolah membiarkan Su Fang melihat penampilannya yang marah, lalu terbang menjauh. Kakak Bai. Dia buru-buru diusir dari hutan. Ketika dia sampai di tebing, dia hanya bisa melihat sosok Bai Ling yang menghilang. Aku tidak bisa membiarkan imajinasiku menjadi liar di masa depan. Su Fang tiba-tiba merasa sedikit gatel. Pikirannya teringat kembali saat dia berada di samping kolam dingin di Gunung Awan Ungu. Dia benar-benar telanjang dan sangat cantik. Sama seperti kemarin, dia hampir bisa merasakan dengan jelas tangannya menggenggam kulit halus, montok, dan elastis itu. Mimisan lagi. Saat itu, dia baru berusia 15 tahun dan belum berpengalaman. Kini setelah 4 tahun berlalu, dia telah menjadi seorang pemuda yang tegap dan maskulin. Tidak peduli apapun, dia tahu beberapa hal tentang pria dan wanita. Apalagi saat Bai Ling menyebut Hesiansi, pemandangan melihat tubuh telanjang seorang wanita untuk pertama kalinya muncul secara alami, serta tangan montok yang melelehkan tangannya. Agar imajinasinya tidak menjadi liar, dia segera kembali ke gua. Provinsi Tianmen bagaikan kerajaan yang merdeka. Bahkan ada banyak gua di sekelilingnya. Jika kamu ingin melihat wanita itu, kamu harus pergi ke negara budidaya Zhao yang lebih jauh lagi. Lebih banyak tanda roh terkondensasi di tubuhnya. Dalam proses kultivasi, dia juga menstimulasi kebijaksanaannya, memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana menghadapi Luomuksue dan Kiyu Lengji. Bersikap rendah hati dan mau berkompromi tentu saja bukanlah solusi jangka panjang, jadi dia memilih menjadi orang yang menyanjung agar bisa dekat dengan Kiyu Lengji. Selama ini, saya harus istirahat perlahan. Saya tidak bisa melakukan terobosan lagi. Jika tidak, Kiyu Lengji akan curiga bahwa saya memiliki lebih banyak harta. Ketika saya mendapat peringkat dalam kompetisi, saya akan menembus ke peringkat 10. Tingkat alam embryo daging, lalu alam jalur rahasia. Dengan arah dan rute yang jelas untuk langkah selanjutnya dalam pikirannya, Su Fang mulai bermeditasi tanpa gangguan apapun. Setelah beberapa saat, dia pergi ke lembah bambu ungu untuk menemui Su Yan, Su Yi, dan yang lainnya, dan diam-diam memberi mereka masing-masing sebuah pil. Su Yan, Su Kang, Su Yu Yun, dan Su Dali semuanya berhasil menembus alam makan Ki tingkat 10. Dalam waktu singkat, mereka menjadi fokus tempat latihan masing-masing. Su Yi dan Su Xiaolong juga berkultivasi ke alam embryo daging tingkat ke-7 dalam setengah tahun ini. Tentu saja, semua ini tidak terlepas dari pil yang dikeluarkan Su Fang. Su Fang, kamu di sini. Lebih dari sebulan berlalu. Pada hari ini, Kiyu Leng Ji memimpin Purple Bell Unicorn Cold ke kediaman gua Su Fang. Kenapa dia datang mencariku? Masih ada waktu sebelum kompetisi. Su Fang, yang memiliki kemampuan untuk mendengar sarang semut dan melihat batu melalui air, secara alami mendengar suara Unicorn Cold mendekati gua tempat tinggalnya. Su Fang, yang sedang berkultivasi di kediaman gua, telah mendengar keributan di luar. Ketika dia keluar dari gua kediaman dan melihat Kiyu Leng Ji, keraguan muncul di hatinya. Dia tidak punya pilihan selain memberi hormat, nyonya, Anda memiliki sesuatu yang perlu diatur oleh murid ini. Murid ini pasti akan melakukannya. Kiyu Leng Ji dengan tenang mengangguk, saya di sini untuk mengajari Anda metode budidaya jari hati pedang. Menurut aturan Sekte Dao, hanya murid yang telah memberikan kontribusi yang dapat mempelajari satu atau dua teknik sihir. Mengapa Anda belum melakukannya? Membawaku ke dalam gua. Silakan. Dia buru-buru mengaktifkan formasi, membuka pintu masuk gua. Dia memasuki kediaman gua dan membawa kursi. Berdengung. Kiyu Leng Ji tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengulurkan jari telunjuknya, dan pedang ki sepanjang satu kaki ditembakkan. Dibandingkan dengan jari pedang hati yang dipadatkan oleh Han Li dan Li Su King, itu puluhan ribu kali lebih kuat. Pedang ki ini sangat murni. Seseorang tidak dapat melihat ki spiritual dalam bentuk apapun. Itu sepenuhnya transparan. Hanya ada beberapa pola spiritual yang padat di dalamnya. Rasanya seperti pedang kristal yang dipoles dari sepotong kristal. Mungkinkah ini jari pedang hati? Keadaan teknik sihir ini ketika dikembangkan hingga puncaknya. Su Fang tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pedang ki untuk waktu yang lama. Teknik sihir dangkal diringkas dari pola spiritual. Teknik sihir yang mendalam membutuhkan kekuatan sihir. Kiyu Leng Ji berkata, kekuatan sihir adalah kekuatan khusus yang terbentuk di otak setelah menerobos ke alam jalur rahasia. Yang disebut kekuatan sihir yang mendalam dan kemampuan ilahi yang tak terbatas adalah kekuatan sihir tak terbatas yang dikembangkan di otak. Kekuatan sihir. Meskipun Su Fang pernah melihatnya sebelumnya, dia tidak tahu apa istimewanya. Kekuatan sihir sulit untuk dikembangkan. Ini memerlukan koordinasi tubuh fisik dan kekuatan spiritual, sehingga energi dapat mengalir ke otak. Saat menerobos ke alam jalur rahasia, tubuh fisik akan mengalami perubahan dalam kesengsaraan surgawi, membawa dengan itu baptisan langit dan bumi yang tak terduga. Saat transformasi ke alam jalan rahasia, energi dalam tubuh akan mengalir ke otak, membentuk kekuatan sihir yang sangat lemah. Alam jalan rahasia baru saja mulai memiliki kekuatan sihir. Saat Anda bersentuhan dengan kekuatan sihir, Anda hanya dapat mengembangkan beberapa jenis teknik sihir. Mampu mengembangkan jari hati pedang ke kondisi tertentu sudah merupakan keajaiban. Mengolah jari pedang hati di alam tubuh daging hanya dapat dianggap sebagai teknik sihir yang dangkal. Ini diringkas dari pola spiritual dan kemauan, dan dapat berubah bentuk. Hari itu ketika kamu bertarung dengan pedang ki yang dilepaskan oleh Li Su King, kamu harus tahu betapa kuatnya jari hati pedang yang terkondensasi di alam tubuh daging. Kamu adalah bakat yang menjanjikan. Aku harap kamu bisa memahami jari hati pedang sebelum kompetisi dimulai. Dengan begitu, dengan kentunganmu memiliki energi yang tak terbatas lapisan ke-10, akan ada sangat sedikit ahli lapisan ke-10 yang bisa menjadi lawan Anda. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan tempat pertama, Anda akan mendapatkan tempat kedua. Setelah Qiyu Lengji menjelaskan situasi umum, dia segera memanggil Su Fang. Bibirnya bergerak sedikit, dan dalam waktu setengah dupa, pupil Su Fang mulai mengerut. Su Fang segera menyatukan kedua kakinya, berdiri tegak seperti ujung pedang. Murid tidak mampu membalas kebaikan nyonya dalam membesarkan saya. Di masa depan, hanya dengan sepatah kata dari nyonya, saya akan mendaki gunung pedang dan menyelam ke lautan api tanpa mengerutkan kening. Berkultivasi dengan baik, di masa depan, saya akan memberikan semua yang Anda inginkan, termasuk kekuatan, harta ajaib, keindahan, dan bahkan kekuatan. Qiyu Lengji sedikit mengangkat Su Fang, dan dengan dingin meninggalkan gua. Setelah melihatnya pergi, dia buru-buru kembali ke gua. Jari pedang hati. Untungnya, saya menghabiskan waktu lama untuk mengolah gulungan ular naga, sehingga saya cukup akrab dengan kondensasi sihir dan penggunaan pola spiritual. Jika tidak, saya memerlukan setidaknya 3 bulan untuk mengolah jari hati pedang. Sekarang, aku hanya perlu waktu setengah bulan. Su Fang langsung menjadi liar karena gembira. Sebenarnya, itu bukan karena teknik jari hati pedang, tapi karena niat Qiyu Lengji untuk memberikan sihir padanya. Jelas sekali bahwa Qiyu Lengji sudah mulai mengasuhnya, memperlakukannya sebagai seseorang yang dekat dengannya. Hari ini adalah hari kompetisi. Kompetisi akan diadakan di puncak unta di tengah tempat suci luar. Sekte bulu terbang, balai budidaya. Semua murid berkumpul di depan Ola, Lianzan, Hulu Ki, dan enam fung memimpin para murid dan berdiri di depan Qiyu Lengji, Yu Jun Ke, dan lebih dari 10 ahli bela di Riflying Feather Army. Qiyu Lengji dengan tegas berteriak, kali ini, sebelas dojo akan berpartisipasi. Mereka adalah dojo bulu terbang saya, dojo bango giyok, dojo naga melingkar, dojo naga terbang, dojo aluo, dojo penghenti besi, dojo awan arden, dojo dali, puncak banjir dojo, dojo bambu ungu, dan dojo zeng yang. Dojo di depan adalah dojo terkuat, tetapi muridnya sangat sedikit. Dojo di belakang memiliki banyak murid, tetapi mereka tidak memiliki banyak murid jenius. Terutama Jade Heron, Coiling Dragon, Flying Dragon, dan aluo dojo. Mereka adalah kendala terbesar kita kali ini. Misalnya, Flying Dragon dojo hanya berjarak satu gunung dari dojo saya. Ada banyak talenta di dalam, dan setiap tahun ini, mereka akan mengirim murid-murid realem jalur rahasia ke pasukan naga terbang. Tentu saja Iron Stop, Arden Cloud, Dali dojo, Float Peak, Purple Bamboo, dan zeng yang dojo secara alami memiliki talenta-talenta yang bagus. Oleh karena itu, kompetisi ini merupakan kesempatan bagi kalian untuk belajar. Kompetisi akan diadakan selama beberapa hari. Selama bulan ini, semua orang tidak perlu memasuki balai budidaya untuk berkultivasi. Amati kompetisi para jenius dan pergilah ke puncak unta. Setelah mengatakan itu, Kiyu Lengji memberi perintah. Lian Zhan, Enam Fung, dan Hu Luki memimpin tim meninggalkan dojo dan menuju ke sisi kiri puncak gunung. Dalam perjalanannya mereka melewati beberapa puncak gunung yang juga terdapat beberapa dojo. Mereka bertemu banyak murid dari dojo lain, dan lambat laun, semakin banyak orang yang datang ke tengah puncak gunung, yang terlihat seperti puncak unta dari jauh. Lembah abadi juga berada di puncak unta. Kita harus datang dan melihat masa depan. Puncak unta. Kedua puncak unta dipisahkan oleh jarak yang jauh. Di antara kedua puncak tersebut terdapat alun-alun oval luas yang dapat menampung seratus ribu orang. Saat ini, alun-alun dikelilingi oleh murid-murid dari dojo yang berbeda. Ada sekitar sepuluh ribu orang, dan kebanyakan dari mereka adalah murid di alam makan ki. Su Fang mengikuti tim ke area yang ditandai di sebelah kiri dan menunggu. Dia melihat sekeliling dan sudah lama ingin datang ke puncak unta, tapi dia tidak punya waktu. Di saat yang sama, melihat apakah dia bisa bertemu dengan beberapa kenalannya. Dia awalnya ingin melihat Su Yan, Su Yi, dan yang lainnya, tetapi sebaliknya, dia melihat Lu Ming dan beberapa murid dari keluarga lain di kota Tianzong. Lu Ming sebenarnya ada di Aluo Dojo, tapi saya tidak bisa melihat Lu Lan di Jadeh Heron Dojo. Bibit keluarga Lu semuanya sangat kuat. Enam fung ada di komando bulu terbang, Lu Lan dan Lu Ming juga berkultivasi di Dojo 2 Dojo. Sedangkan untuk keluarga kusu, aku satu-satunya di komando bulu terbang. Di saat yang sama, dia juga melihat kesenjangan antara keluarga Su dan keluarga Lu. Su Fang merasa bahwa budidayanya masih jauh dari cukup untuk melindungi keluarganya dan membiarkan keluarganya berkembang di kota Tianzong selamanya. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, suara pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus langit tiba-tiba terdengar dari cakrawala. Hampir 10.000 murid mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa prefektur gerbang surgawi bahkan lebih misterius dan luas. Sinar cahaya pedang terbang ke arah mereka. Setiap cahaya pedang adalah pedang terbang. Di atas setiap pedang terbang berdiri keberadaan yang kuat. Lebih dari 30 pedang abadi terbang. Adegan ini menyebabkan semua murid sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihat begitu banyak pedang terbang. Lebih dari 30 petinggi secara bersamaan mendarat dimimbar di depan alun-alun. Pada saat ini, Kiyu Lengji dan instruktur dari Jade Heron Dojo, Coiling Dragon Dojo, Flying Dragon Dojo, Aluo Dojo, Iron Stop Dojo, Arden Cloud Dojo, Dali Dojo, Float Peak Dojo, Purple Bambu Dojo, dan Zeng Yang Dojo segera pergi ke mimbar. 38. Bagi sebagian besar murid di sebelas dojo, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertemuan akbar. Misalnya, para murid lembah bambu ungu hanya bisa tinggal di lembah bambu ungu jika mereka belum mencapai alam embryo daging. Bagaimana mereka bisa mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan dojo lain? Belum lagi kesempatan bertemu dengan petinggi Provinsi Tianmen. Bagi sebagian besar dari mereka, alam embryo daging adalah eksistensi yang agung, dan alam jalur rahasia bahkan lebih sulit dicapai. Instruktur dari berbagai dojo dan petinggi Provinsi Tianmen duduk di mimbar. Para pengelola dojo seperti Lianzan, Enamfung, dan Huluqi mulai membagi pekerjaan. Mereka mengatur murid-murid yang berpartisipasi di sisi kiri dan kanan mimbar, atau tetap tinggal di kam untuk menjaga ketertiban. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya keluar dari mimbar. Dia mengenakan baju besi berlapis emas dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Menghadapi semua murid, dia tampak seperti dewa perang tertinggi. Saya Ho Ping, kepala rumah rahasia. Provinsi Tianmen adalah wilayah besar dengan banyak gua, dan kekuatan saya tidak terbatas. Demi negara bagian Zhao, saya akan melakukannya tenangkan wilayah ini, bunuh iblis, bunuh bandit, dan tenangkan raja, dan jadikan Provinsi Tianmen satu-satunya penguasa di dunia ini. Masing-masing dari Anda akan memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi dan dianugerahi gelar markis. Namun, premisnya adalah bahwa Anda harus berlatih keras dan mengandalkan upaya Anda sendiri untuk menerobos alam embryo daging dari alam pemakan Qi, dan kemudian ke alam jalur rahasia, hanya dengan begitu Anda dapat bergabung dengan pasukan tak terkalahkan di bawah Kepala Rumah Rahasia dan mengabdi pada Kepala Rumah Rahasia kompetisi hari ini adalah kompetisi Dojo untuk merangsang potensi dan semangat juang kalian. Kepala Rumah Rahasia, Ho Ping. Saat pria parubaya perkasa itu selesai berbicara, Su Fang, yang berdiri di sisi kiri mimbar, segera mengunci pandangannya pada pria itu. Dia sangat ingat penampilan pria itu karena dia berasal dari Rumah Rahasia. Rumah Rahasia melampaui Aula Nama. Itu adalah otoritas sebenarnya dari Provinsi Tianmen. Setiap penugasan personel dan pelepasan misi diatur langsung oleh House of Secrets. Terlihat bahwa Ho Ping ini memiliki status yang sangat tinggi di Provinsi Tianmen. Di masa depan, dia mungkin bisa menjadi tokoh kunci dalam menemukan keberadaan ayahnya. Ho Ping perlahan duduk, dan suaranya seperti guntur, murid dari setiap ruang pelatihan sudah siap. Kompetisi akan dimulai pada waktu yang sama di kelima arena. Pertama adalah babak penyisihan, lalu babak elit, dan terakhir final. Tiga teratas dari setiap grup akan menjadi pemenangnya. Di tengah ruang kosong, beberapa ahli kuat segera keluar. Mereka tampaknya lebih kuat dari Kiyu Lengji. Masing-masing dari mereka mengeluarkan jimat rahasia dan meletakkannya di tanah. Dengan suara mendengung, jimat rune itu benar-benar menempel di udara. Ada total lima jimat rune. Dalam sekejap mata, jimat rune menghilang, dan lima ruang susunan dengan diameter 100 kaki muncul di bawah. Total ada 60 orang dari sebelas dojo yang mengikuti kubu tersebut. Di antaranya, setidaknya 10 orang telah mendaftar untuk mengikuti lima grup pertandingan pencaksilat. Peringkat Su Fang dan Li Su King mengikuti petunjuk huluki ke ruang barisan paling tengah dekat mimbar. Ini adalah arena kompetisi pencaksilat kelompok kelima. Itu juga merupakan tempat di mana murid tingkat ke-9 dan ke-10 akan bersaing. Pastinya menjadi arena paling seru dalam kompetisi ini. Tak lama kemudian, semakin banyak orang yang berdatangan di dekat arena kelima. Su Fang salah memperkirakan bahwa hanya akan ada 10 orang, tetapi pada akhirnya, dia sepenuhnya salah. Sebenarnya ada 30 orang yang mengikuti lima kelompok pertandingan pencaksilat. Saudara muda Su, kamu tidak perlu terkejut. Setiap dojo ingin murid-muridnya mencapai alam jalan rahasia dan bergabung dengan berbagai dojo kam militer untuk berkultivasi. Tentu saja, mereka tidak terlalu peduli dengan murid janin daging biasa. Bagi mereka, janin daging tahap ke-9 dan ke-10 adalah hal terpenting yang dapat mereka lakukan untuk provinsi Tianmen. Oleh karena itu, setiap dojo akan mengerahkan seluruh upaya mereka untuk membina para ahli alam jalur rahasia. Li Su King dan Su Fang tidak akan mencapai kesepakatan kecuali mereka bertengkar. Hanya merekalah yang bisa dianggap teman di sini. Li Su King dengan tenang berkata kepada Su Fang, saya telah berada di dojo bulu selama lebih dari 10 tahun, dan saya telah melangkah ke tahap ke-10 dari janin daging selangkah demi selangkah. Selama proses ini, saya telah melihat beberapa para ahli alam jalur rahasia muncul dari dojo bulu setiap tahun dan bergabung dengan tentara bulu. Tentara bulu melewati semua jenis pertempuran sepanjang tahun, dan akan selalu ada pengorbanan. Dojo bulu kami memupuk bakat untuk tentara bulu. Adik muda Su, lihatlah dojo-dojo ini. Mereka semua ingin menang sehingga dojo-dojo mereka dapat membina lebih banyak pakar alam jalur rahasia. Kudengar pasukan di bawah penguasa provinsi Tianmen juga bertempur secara terbuka dan diam-diam. Itu sebabnya begitu banyak orang yang berkompetisi untuk berpartisipasi dalam 5 kelompok kompetisi seni bela diri. Su Fangda bingung. Kalau begitu, kenapa mereka bertiga hanya membiarkan kita berdua masuk ke dalam 5 grup? Dia bisa saja membiarkan Mei Suan Xiao, Yuan Cheng Ying, dan kakak-kakak senior lainnya bergabung dengan 5 grup kompetisi seni bela diri dan langsung menyerah. Pada grup 1 hingga 4, hanya ada 3 tempat di 5 grup. Bahkan jika dojo bulu menempatkan 10 tempat di 5 grup, tetap hanya ada 3 tempat. Apalagi setiap dojo pasti akan mengirimkan ahli terkuatnya. Jumlah orangnya tidak poin utamanya. Kali ini, kamu dan aku harus menghadapi pengepungan para ahli dari dojo lain. Adik junior, kekuatanmu luar biasa. Kali ini, jika kamu tidak mendapatkan tempat pertama, kamu akan mendapatkan tempat kedua. Sepertinya dojo bulu bertaruh pada kita. Karena dia sangat menghargai kita, kita harus tampil baik agar kita tidak mengecewakan dojo bulu. Sufang. Mereka berdua sedang berbicara di tengah kerumunan ketika seorang pria muda yang gagah berjalan mendekat. Sufang melihat ke samping dan langsung terpana. Lu Ming, kamu juga berpartisipasi dalam 5 kelompok kompetisi seni bela diri. Saya lolos seleksi internal di Aluo Dojo dan cukup beruntung menjadi salah satu perwakilannya. Sufang, saya tidak menyangka Anda akan mewakili dojo bulu terbang dan mengikuti 5 grup kompetisi seni bela diri. Kuharap bisa bertemu denganmu di arena. Lu Ming tersenyum dengan aura heroik dan berbicara. Dia kemudian berjalan ke samping bersama dua pemuda lainnya. Li Suqing bertanya dengan rasa ingin tahu, ini adalah ahli dari dojo naga melingkar. Anda kenal dia, Lu Ming? Mungkinkah Lu Ming ada hubungannya dengan kakak senior lu? Sufang menatap ke belakang mereka. Saya sudah mengenal Lu Ming ini sejak saya masih muda di kota Tian Song. Klan Lu nya adalah seorang tiran sedangkan keluarga Su saya hanyalah klan kelas 3. Saya juga berharap klan Lu benar-benar luar biasa. Kakak senior lu akan memasuki pasukan bulu terbang. Kudengar ada juga Lu Lan dan Lu Ming. Keluarga Su memiliki cukup banyak bibit yang dibudidayakan di dojo-dojo penting. Dojo naga melingkar juga merupakan dojo kelas 1. Anda harus berhati-hati. Karena Anda berasal dari kota yang sama, Anda akan menjadi ancaman satu sama lain. Di masa depan, jika Anda bukan musuh klan Lu, maka klan Lu akan menjadi musuhmu. Yang terakhir mengetahui apa yang sedang terjadi dan dengan baik hati mengingatkan mereka. Artinya di provinsi Tianmen, setiap murid mempunyai misi untuk memperkuat klan mereka. Jika ada ancaman, mereka dengan sendirinya akan menghilangkan ancaman tersebut. Semuanya, berdirilah dengan benar. Pengundian babak penyisihan telah berakhir. Sekarang, dengarkan lawan yang akan kalian hadapi. Raja VS Liu Piaoran, Kijun Feng VS Yue Cheng, Lu Ming VS Kin Feng, Li Suqing VS King Lang, dan Su Fang VS G Saoli. Seorang pria dengan aura yang mengesankan datang ke depan lima kelompok formasi susunan dan mengeluarkan jimat pola. Dia kemudian membacakan nama-nama itu di depan semua orang. Setiap murid yang namanya dibacakan secara tidak sadar akan mencari lawannya. Lu Ming dan Su Fang termasuk di antara sedikit murid yang mempertahankan ekspresi tenang. Kompetisinya sangat sederhana. Senjata tersembunyi, artefak, dan racun tidak diperbolehkan. Anda dapat menggunakan mantra Anda. Di sini, kami bersaing dalam kekuatan dan bukan dalam metode. Ingat, jangan melanggar aturan. Lu Ming dan Kin Feng, kalian berdua akan bertanding duluan. Pria itu meminta semua orang untuk berdiri di belakangnya. Dia kemudian meminta Lu Ming dan Kin Feng untuk memasuki ruang formasi susunan arena. Ledakan, ledakan. Begitu keduanya memasuki formasi susunan, mereka segera melepaskan auranya. Lapisan ke-10 embryo daging. Su Fang memperhatikan setiap gerakan Lu Ming. Orang ini telah menjadi seorang jenius di kota Tianzong sejak dia masih muda. Dia tidak lebih lemah dari Lulan. Setelah datang ke provinsi Tianmen selama 4 tahun, dia tidak tahu tingkat kultifasi apa yang telah dia capai. Sekarang setelah dia melepaskan auranya, Su Fang segera mengerutkan kening. Seorang jenius adalah seorang jenius. Dalam 4 tahun, dia beralih dari alam pemakan Ki ke lapisan ke-10 embryo daging. Mungkin tidak banyak orang seperti dia di provinsi Tianmen. Pantas saja Ki Yulengji tidak merasa mustahil baginya untuk dipromosikan dalam waktu sesingkat itu. Itu karena tidak banyak orang jenius di provinsi Tianmen, tapi jumlahnya juga tidak sedikit. Pedang jari hati. Teknik angin pasir. Keduanya berada di lapisan ke-10 embryo daging. Luming dan Qin Feng adalah elit di dojo masing-masing. Setelah Luming membentuk segel dengan tangannya, dia mengambil langkah maju yang besar. Semburan energi mengalir menuju Qin Feng seperti badai dahsyat. Yang terakhir menggunakan jari pedang hati. Pedang ki mengikuti lengan kanannya dan menebas ke arah badai. Kamu-kamu. Badai dan pedang ki bertabrakan. Aura mereka saling bergesekan. Kedua ahli menggunakan serangan fisik mereka yang kuat dengan spirit ki yang sombong. Suara guntur yang teredam bergema terus-menerus. Saudara muda Su, lawanmu tidaklah sederhana. Kirohnya terlalu kuat. Sepertinya dia akan melangkah ke alam jalur rahasia dan telah mencapai puncak alam embryo daging. Di luar barisan, semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian. Terutama Luming, yang menerima pujian Li Su King. Bisa. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Luming menggunakan teknik angin pasir. Teknik angin pasir membawanya ke belakang Qin Feng. Memanfaatkan fakta bahwa Qin Feng tidak bisa melawan, Luming menepuk punggung Qin Feng dengan telapak tangannya. Qin Feng terjatuh karena dampaknya. Setelah mendarat di tanah, dia memuntahkan beberapa suap darah. Luming dari Koiling Dragon Dojo menang. Kontestan berikutnya. Ketika pria itu melihat ini, dia memberi isyarat agar keduanya segera pergi. Dia kemudian mengumumkan kemenangan Luming. Ketika dia melewati Su Fang, dia sengaja memperlambat kecepatannya. Aku ingin bertarung denganmu sebelumnya. Jangan terjatuh di tengah jalan. Antara kau dan aku, akan ada pemenang dan pecundang. Kita juga akan memilih gelar jenius. Su Fang terdiam. Dia tahu bahwa Luming sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung dengan Qin Feng. Oleh karena itu, ia sedang tidak berminat untuk mempedulikan persaingan kelompok kedua. Ketika Li Su King naik dan bertarung dengan Qin Lang, dia kembali memperhatikan arena. Li Su King telah bertarung dengan Qin Lang. Keduanya berada di alam embryo daging tingkat ke-10. Oleh karena itu, Li Su King sepertinya tidak berada di atas angin. Keduanya menggunakan jari pedang hati. Setelah sekitar 30 ronde, Li Su King menang. Pedangnya menusuk bahu kiri lawannya. Grup selanjutnya, Su Fang melawan Ge Saoli. Sekarang giliran Su Fang. Dia melangkah ke dalam barisan dan segera melihat seorang pria kurus dengan sepasang mata seperti elang memasuki barisan. Ledakan. Siapa yang tahu bahwa Ge Saoli akan menyerang begitu dia memasuki barisan? Itu bukanlah serangan biasa. Pertama, dia menggunakan teknik gerakan untuk menyerang secara tiba-tiba di depan Su Fang. Lalu, dia mengeluarkan aura. Aura itu terpisah dengan tangannya dan berubah menjadi mulut monster. Mulutnya seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya, ingin memakan Su Fang. Awan singa mengaum. Sihir. Su Fang pernah mendengar tentang sihir ini sebelumnya. Dia dengan tenang menghindar ke samping dan menggunakan pola roh untuk menghilangkan aura lawan. Auman singa awan meleset. Ge Saoli berbalik dan melepaskan Cloud Leon's Roar lainnya. Orang ini mengira ilmu sihir itu maha kuasa. Apa dia tidak tahu kalau terus-menerus menggunakan ilmu sihir di alam embryo daging akan menghabiskan banyak energi tubuh. Coba saya lihat berapa kali kamu bisa menggunakannya. Raungan singa awan datang menggigitnya. Su Fang melompat tinggi dan membalikkan badan ke belakang, dengan cerdik menghindari Auman singa awan. Ge Saoli, yang telah menggunakan sihir dua kali berturut-turut, jelas kurang dalam hal reaksi, kecepatan, dan aura. Su Fang memanfaatkan kesempatan itu sebelum dia bisa memadatkan kinya dan mengeluarkan ledakan energi. Bang! Energi tersebut mengenai bagian belakang kepala Ge Saoli dari belakang, menyebabkan dia terbaring di tanah dan pingsan. Dojo bulu terbang Su Fang menang. Beberapa orang menggunakan kekuatan, sementara yang lain menggunakan sihir. Namun, Su Fang menghabiskan energi lawannya dan dengan mudah mengalahkannya tanpa menggunakan sihir apapun. Kemenangan tersebut tentu saja sangat mengembirakan. Kata-kata penulis, Selamat tinggal yang lama dan sambut yang baru. Enam pembaruan di hari pertama tahun baru. Saya hebat, semua orang juga hebat. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. 39. Adik laki-laki, kamu memang kuat. Besok adalah kompetisi elit. Kita punya satu hari untuk istirahat. Li Su King menyambut kembalinya kemenangan Su Fang di luar barisan. Keduanya mengobrol dan tertawa saat menghilang ke tengah kerumunan. Dojo bulu terbang. Su Fang terus duduk bersila di dalam gua. Besok adalah kompetisi elit. Hari ini, lebih dari 10 orang menang. Besok, lebih banyak orang akan tersingkir. Memanfaatkan hari istirahat ini, Su Fang terus memadatkan Qi dan berkultivasi. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Belum lagi melepaskan kekuatan luar biasa dari tubuh daging sempurna, bahkan dalam hal mantra, mantra, dan energi, dia yakin bahwa dia bisa melampaui semua orang di level biasa ini. Bang! Di paru kedua malam, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam gua. Su Fang bergerak tanpa angin. Sejumlah besar partikel gelap muncul di kulitnya. Melihat Qi-nya, itu sebenarnya telah mencapai lapisan ke-10. Lapisan ke-10 daging janin. Awalnya, saya hanya sedikit memadatkan Qi saya. Kemudian, saya meminum pil relaksasi saluran untuk menyehatkan tubuh fisik sempurna saya. Saya sengaja menekannya, tetapi saya masih maju ke lapisan ke-10 dari lapisan ke-10 janin daging. Su Fang sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia terkejut. Rencana awalnya adalah tidak membiarkan Qi Yulengji melihatnya menerobos dalam waktu sesingkat itu. Setelah kompetisi, ia akan mulai menerobos ke lapisan ke-10 dari lapisan ke-10 janin daging. Siapa yang tahu itu karena dia meminum pil relaksasi saluran atau karena dia memadatkan Qi-nya, dia menerobos ke lapisan ke-10 dari lapisan ke-10 janin daging tanpa peringatan apapun. Kekuatan Rohani Mata Su Fang dipenuhi kegembiraan. Apa arti lapisan ke-10 dari lapisan ke-10 janin daging? Kekuatan spiritual Kekuatan spiritual yang diharapkan semua orang. Begitu dia memiliki kekuatan spiritual, dia benar-benar bisa menyingkat mantra dan menjadi ahli realem jalur rahasia. Hanya dengan kekuatan spiritual dia dapat mengembangkan transformasi 9 yang 9 dari cermin suci asal. Kotoran masih mengalir keluar dari kulitnya. Dia tidak bisa tidak fokus pada tubuhnya dan merasakan kekuatan spiritual. Dalam kesadarannya, lautan ki perlahan-lahan muncul. Itu telah berubah. Ruang di laut ki-nya tidak menjadi lebih luas, tetapi ruangnya jauh lebih kecil. Ketika dia merasakan kekuatan spiritualnya lagi, ada perasaan yang sulit dikendalikan. Tampaknya kekuatan spiritual memiliki bobot. Kali ini, senyuman Su Fang menjadi lebih cemerlang. Ini pastilah kekuatan spiritual yang berubah menjadi kekuatan spiritual. Dia menenangkan diri dan menunggu kotoran dikeluarkan sepenuhnya dari tubuhnya. Selanjutnya aura terobosan masih menyerang tubuhnya. Tubuhnya jelas memiliki lebih banyak kotoran. Meneguk. Tiba-tiba, dia mendengar suara datang dari dalam gua lonceng ungu. Itu adalah air minum Purple Bell Unicorn Cold. Dia kemudian menyebarkan kesadarannya dan mendengar suara lebah mengepakan sayapnya di sekelilingnya. Itu sangat jelas, dan dia bisa menghitung jumlah kepakan serta berbagai suara yang dihasilkan oleh benda lain. Mendengar sarang semut. Kekuatan fisik Su Fang saat ini telah melampaui kemampuan para kultifator tubuh kuno. Pendengarannya semakin jelas, dan penglihatannya dapat melihat pola batu di dinding batu manapun di dalam gua. Ini bukanlah kemampuan yang dimiliki oleh seorang kultifator tubuh daging. Tentu saja, para kultifator seperti Han Li dan Li Su King juga memiliki tingkat kemampuan sensorik tertentu, tetapi itu bahkan tidak sepersepuluh dari kemampuan Su Fang. Mayoritas perbedaannya berasal dari kemampuan khusus yang dimiliki oleh mereka yang berada di lingkaran besar penyempurnaan tubuh. Oleh karena itu, dia telah melampaui alam tubuh daging dalam aspek ini. Misalnya, Lu Ming dapat mengandalkan pendengarannya untuk mencegah orang atau binatang iblis menyerang secara diam-diam. Dia bisa mengandalkan penglihatannya untuk melihat langkah dan rute serangan musuh, dan kemudian dengan mudah mengalahkan musuh. Terobosan juga bagus. Mendapatkan tempat pertama di lapisan ke-10 alam tubuh daging, saya bisa langsung meminta sumber daya Lu O Muxue untuk maju ke alam jalan rahasia, terutama teknik sihir dan harta sihir. Lalu saya juga bisa langsung menerima miliki Yulengji promosi untuk memasuki tentara bulu terbang dan menjadi murid sejati Provinsi Tianmen, bergabung dengan tentara bulu terbang Su Fang juga memikirkan tentang efek menembus lapisan ke-10 alam tubuh daging. Kemudian tubuhnya menjadi tenang. Melihat langit akan cerah, dia masih harus bergegas ke puncak unta. Berdengung. Dia buru-buru mendesak laut Ki dan membuka telapak tangan kanannya. Segera, awan merah Ki spiritual muncul. Itu adalah bola awan yang terbakar. Tidak, ini bukan lagi Ki spiritual, tapi kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual yang berasal dari kondensasi yang Ki primordial jelas lebih kuat daripada Ki spiritual sebelumnya. Sebelumnya, Ki spiritual tampak seperti tubuh gas yang sangat halus, tetapi sekarang telah menjadi awan jernih. Terlihat jelas dan bisa disentuh dengan tangan. Ini adalah kekuatan spiritual yang dirindukan semua orang. Pantas saja sihir membutuhkan kekuatan spiritual agar dapat bekerja dengan sempurna. Energi Ki spiritual lemah dan kosong, namun kekuatan spiritual memiliki tekstur, kental dan murni, mengandung lebih banyak aura dari alam. Saya hanya tidak tahu akar roh langkah bumi seperti apa yang saya miliki. Saya selalu menggunakan yang Ki primordial untuk membentuk akar roh saya, dan akhirnya akan menjadi akar roh yang murni. Betapa luar biasa! Menyingkirkan awan kekuatan spiritual yang membara, Su Fang perlahan mengatur pernafasannya dan menelan pil relaksasi saluran. Dia berganti pakaian baru dan bergegas ke puncak unta saat fajar tiba. Ketika dia tiba di puncak unta, jumlah orang saat ini lebih sedikit, tetapi masih ada orang di mana-mana. Guru, murid ini menelan pil relaksasi saluran tadi malam dan secara tidak sengaja menembus lapisan ke sepuluh alam tubuh daging. Setelah sampai di belakang mimbar, Su Fang menyapa lian zan dan yang lainnya, dan pertama kali datang menemui Kiyu Lengji. Ketika Kiyu Lengji mendengar ini, dia langsung mengungkapkan ekspresi terkejut. Saya tidak salah menilai Anda. Untuk dapat menembus lapisan ke sepuluh alam tubuh daging pada saat ini, tempat pertama kali ini adalah milik Anda. Murid ini tidak akan mengecewakan guru. Dia datang ke kelompok kelima dan melihat Li Su King. Dia juga menyapa Lu Ming, tetapi orang ini merasa kedinginan hari ini, seolah dia tidak mengenal Su Fang. Lu Ming ingin mendapatkan tempat pertama dengan paksa, jadi dia menunjukkan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Saat ini, pria yang bertanggung jawab atas kompetisi kemarin mengumpulkan semua orang. Setelah babak penyisihan kemarin, ke-16 dari kalian telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit. Hari ini, akan ada sedikit perubahan dalam peraturan. Ini bukan lagi pertarungan satu lawan satu, tetapi kalian akan menjadi dibagi menjadi tiga kelompok. Setiap kelompok akan beranggotakan 5 hingga 6 orang, dan mereka akan bertanding di arena pada waktu yang bersamaan. Pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa menang. Anda dapat memilih untuk bekerja sama, atau Anda dapat memilih untuk bertarunglah sendiri singkatnya, hanya satu orang yang bisa menang. Ini. Aturannya tiba-tiba berubah. Semua orang tidak bisa menerimanya untuk sesaat. Aturan macam apa ini? Apakah ini adil? Apalagi tiga besar akan ditentukan hari ini, dan final akan digelar besok. Terlalu mendadak untuk memperebutkan tempat pertama. Semua orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Liu Piaoran, Yue Cheng, Su Fang, Zhao Hai Cheng, Zhang Zuo. Kalian berlima akan berada dalam satu grup dan memasuki arena untuk bersiap. Sisanya akan berada di dua grup lainnya. Pria itu segera mengeluarkan nama-nama itu satu per satu. Su Fang ada di antara mereka. Dia berjalan menuju barisan tanpa ragu-ragu. Ada juga empat ahli yang kuat. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Mereka berlima datang ke arena dan membentuk segi lima. Tak satu pun dari mereka tahu cara bertarung. Sementara itu, pria itu mengawasi dari luar, menunggu mereka berlima bergerak. Semua orang tercengang sejenak. Kelima orang ini berasal dari dojo yang berbeda. Misalnya, Zhang Zuo berasal dari dojo puncak banjir, Zhao Hai Cheng dari dojo bambu hitam, dan Yue Cheng dari dojo dali. Selain itu, setiap orang belum pernah bertemu dan tidak mengenal satu sama lain. Bagaimana mereka bisa bekerja sama? Desir, desir. Tanpa diduga, Yue Cheng dari dali dojo dan Zhao Hai Cheng dari black bambu dojo tiba-tiba melepaskan jari pedang hati. Selanjutnya, itu dibentuk oleh kekuatan roh yang kental. Dalam sekejap, mereka melancarkan serangan diam-diam terhadap Liu Piaoran dan Zhang Zuo. Adapun Su Fang, mungkin karena dia tidak terkenal dan tidak mengungkapkan kekuatannya, dia tidak menjadi sasaran serangan diam-diam keduanya. Of! Zhang Zuo dan Zhao Hai Cheng hanya berjarak 3 meter. Pada akhirnya, dialah orang pertama yang kurang beruntung dan ditusuk dipahanya oleh jari pedang hati. Dia segera kehilangan kemampuannya untuk melawan rasa sakit dan bahkan dikirim terbang oleh Zhao Hai Cheng. Terima kasih. Liu Piaoran tidak menyangka hal ini dan lengannya ditusuk oleh aura pedang Yue Cheng. Untungnya, dia berhasil mengelak. Jika tidak, aura pedang akan menembus dadanya. Ini bukanlah kompetisi seni bela diri. Itu hanyalah pembunuhan besar-besaran. Liu Piaoran tiba-tiba berteriak, Saudara muda Su, mari kita bekerja sama untuk menangani Zhang Hai Cheng dan Yue Cheng. Baiklah. Su Fang langsung menyetujuinya. Karena Zhao Hai Cheng dan Yue Cheng melancarkan serangan diam-diam pada saat yang sama, keduanya pasti sudah saling kenal sebelumnya dan diam-diam membentuk aliansi. Karena itu, Liu Piaoran yang terluka tentu saja membutuhkan bantuan Su Fang. Su Fang tidak ingin mengungkapkan kekuatannya terlalu dini. Dia mungkin juga menggunakan Liu Piaoran untuk menghabiskan kekuatan tempur keduanya. Desir. Target utama Yue Cheng dan Zhao Hai Cheng adalah Liu Piaoran. Di mata mereka, Liu Piaoran masih menjadi ancaman terbesar. Begitu mereka berurusan dengan Liu Piaoran, Su Fang akan menjadi penurut. Desir. Liu Piaoran dikepung. Su Fang segera mengaktifkan jari pedang hati dan menebas Zhao Hai Cheng. Berat, kamu mendekati kematian dengan datang ke sini. Zhao Hai Cheng tidak sopan. Dia dengan dingin menatap Su Fang dan melepaskan auranya. Di luar auranya, aura pedang dua jari langsung menebas aura pedang Su Fang. Awan singa mengaum. Tanpa diduga, Zhang Zuo yang telah kehilangan kemampuan bertarungnya sepertinya tidak mampu menahan amarahnya. Zhao Hai Cheng melancarkan serangan diam-diam ke arahnya, dan dia ingin membalas Budi. Dia tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatannya dan melepaskan Cloud Lion Roar. Zhao Hai Cheng berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan Su Fang. Dia tidak menyangka Zhang Zuo akan menyerang lagi. Cloud Lion Roar menggigit punggungnya. Zhang Zuo sangat lelah hingga dia berlutut di tanah. Dia memandang Su Fang dan berkata, Saudara muda Su, aku punya hadiah besar untukmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Su Fang tentu saja tidak akan menyanyiakan kesempatan seperti itu. Dia juga tidak menyangka Zhang Zuo akan menyerang lagi. Ini terlalu kacau. Bagaimana kompetisi seni bela diri ini? Ini telah menjadi pertikaian internal. Bang! Dia dengan mudah memukul Zhao Hai Cheng dengan telapak tangannya. Zhao Hai Cheng telah digigit oleh Cloud Lion Roar dan berlumuran darah. Bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Su Fang juga tidak menahan diri. Dia memukul kepala Zhao Hai Cheng dan langsung menjatuhkannya. Kali ini, dia tersingkir lebih cepat dari Zhang Zuo. Adik Su, tangan Yi Yue Cheng. Ketika Liu Piaoran melihat Su Fang telah berurusan dengan Zhao Hai Cheng, dia segera meminta bantuan Su Fang. Yue Cheng sangat kuat. Dia terus-menerus menggunakan jari pedang hati, menekan Liu Piaoran yang terluka hingga dia tidak mampu menahannya. Dia akan dikalahkan. Su Fang juga membenci serangan diam-diam. Dia menggunakan jari pedang hati dan menebas pedangnya dari samping, menakuti Yue Cheng hingga mundur. Saudara muda Su, saudara laki-laki senior harus bergantung padamu. Liu Piaoran melarikan diri dan terlatih-tatih menuju Su Fang. Baiklah, mari kita bekerja sama untuk menghadapinya. Su Fang memandang Yue Cheng, khawatir dia akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Tanpa diduga, tiba-tiba terdengar suara mendesis dari samping. Telinga Su Fang bergerak-gerak dan dia buru-buru melambaikan tangan kirinya. Membelanjakan. Pedang ki segera menembus telapak tangan Su Fang. Dia telah menggerakkan lehernya tepat waktu, jika tidak, pedang ini mungkin akan merenggut nyawanya. Liu Piaoran. Su Fang dengan kaku melihat ke kiri. Dia melihat Liu Piaoran melepaskan jari pedang hati. Dia tidak menyerang Yue Cheng, tapi dia, jangan salahkan aku. Jika aku punya kesempatan untuk menghilangkan ancaman, tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Liu Piaoran tersenyum sinis. Bang! Yue Cheng tiba-tiba mengambil langkah ke depan, pedangkinya menunjuk lurus ke arah Su Fang. Bagi Yue Cheng, Liu Piaoran dan Su Fang sama-sama terluka. Dia memiliki peluang tertinggi untuk menyingkirkan salah satu dari mereka. Ah! Lengan kiri Su Fang tiba-tiba bergetar, menstimulasi kekuatan fisiknya. Mengabaikan rasa sakitnya, dia meraih pedangki dengan jarinya dan menariknya. Kekuatan besar menarik Liu Piaoran menjauh. Liu Piaoran kehilangan keseimbangan. Saat dia melepaskan pedangkinya, dia merasakan kekuatan misterius datang dari tubuh Su Fang dengan rasa tidak percaya. Bisa! Liu Piaoran kebetulan memblokir di depannya, menghalangi pedangki Yue Cheng. Pedangki Yue Cheng menembus tubuh Liu Piaoran. Su Fang kemudian mengangkat kakinya dan menendang Liu Piaoran beberapa meter jauhnya. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. 40. Su Fang mengabaikan pedangki yang menembus telapak tangan kirinya dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan pedangki Liu Piaoran. Lalu, dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan Yue Cheng. Membunuh dua burung dengan satu batu. Dia menyelesaikan krisis dan membalas dendam. Adapun Liu Piaoran, dia hanya memiliki separuh kehidupan yang tersisa. Jika Su Fang lebih kejam, Liu Piaoran tidak akan terluka begitu saja. Dia akan tertusuk tepat di jantungnya oleh pedangki dan akan mati. Zhang Zuo sangat marah, tapi dia menatap dengan bangga ke arah Liu Piaoran yang terbaring beberapa meter jauhnya dan berjuang dalam kesakitan. Kamu memintanya. Kamu pantas mendapatkannya. Tendangan bagus. Tendangan bagus. Sekarang, hanya tersisa dua orang dalam kelompok beranggotakan lima orang. Yue Cheng dan Su Fang. Semua ini tampak sederhana. Mereka telah melenyapkan tiga orang dalam waktu yang sangat singkat. Namun ini juga menunjukkan bahwa keduanya telah melampaui Zhao Hai Cheng, Zhang Zuo, dan Liu Piaoran dalam hal kekuatan dan keberanian. Mereka pantas bertarung di pertarungan terakhir. Yue Cheng dari Dali Dojo melepaskan jari pedang hati. Jari-jarinya seperti ujung pedang, tajam dan ganas. Saudara muda Su, mari kita putuskan pemenang di antara kita. Oke. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Su Fang juga mengaktifkan kekuatan spiritual yang baru saja dia tingkatkan ke lapisan ke-10. Yue Cheng melihat aura Su Fang dan terkejut. Oh, kamu benar-benar berhasil menembus lapisan ke-10 dalam satu malam. Kakak senior ada di lapisan ke-10. Kakak muda juga harus berada di lapisan ke-10. Hanya dengan begitu aku bisa memenuhi syarat untuk bertarung dengan kakak senior, kan? Jari pedang hati. Melihat pedang ki yang keluar dari kedua jarinya, itu bukanlah warna hitam biasa, atau warna putih misterius, tapi warna merah-merah. Rasanya seperti nyala api yang menyala-nyala. Dia benar-benar tidak menyembunyikan warna kekuatan spiritualnya dariku. Untuk dapat melangkah ke lapisan ke-10 dalam waktu sesingkat itu, itu adalah efek dari manik energi yang mengandung energi yang murni yang tak ada habisnya. Sayangnya, dia menyianyiakan dua dari tiga pil. Jika saya meminum tiga pil lainnya, saya akan berhasil menembus kemacetan. Semua murid dari Dojo Bulu Terbang memperhatikan pertarungan terakhir antara Su Fang dan Yue Cheng di grup ke-5. Kiyu Lengji, yang duduk di sebelah mimbar, memancarkan aura dingin. Dia juga menatap Su Fang. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, jika kamu ingin membuat nama untuk dirimu sendiri, kamu harus membuktikan nilaimu. Aku kembali ke pasukan Bulu Terbang, dan aku perlu membina pengawal pribadiku sendiri. Kamu, aku adalah orang yang sangat baik untuk dipelihara. Bas-bas. Ruang yang dibatasi. Udara tiba-tiba bergetar, dan dengan keras, pedangki yang dilepaskan oleh Su Fang dan Yue Cheng bertabrakan. Tak satu pun dari kedua pedangki itu yang unggul. Saudara muda Su, saya tidak menyangka energi spiritual Anda akan begitu kuat setelah baru saja menembus ke tingkat 10. Yue Cheng merasakan lengannya mati rasa. Karena kekuatan pedangki Su Fang telah mengguncang pedangki yang dia kendalikan, momentum pedangki telah terhalang, dan sisa kekuatan yang sangat besar telah mengguncang lengannya sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat mengendalikannya. Aduh. Tiba-tiba, Su Fang memadatkan jari pedang hati lainnya, dan itu bahkan lebih besar dari sebelumnya, panjangnya hampir satu kaki. Selain itu, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api, pedang itu menghancurkan pedangki Yue Cheng dengan suara pecah. Tepuk-tepuk-tepuk. Yue Cheng tidak menyangka Su Fang bisa memadatkan jari hati pedang dengan begitu terampil dan cepat. Dia berbalik dan mengeluarkan serangkaian bayangan tinju. Dikombinasikan dengan Sepertinya dia ingin menggunakan energi spiritualnya yang melimpah untuk menghancurkan pedangki yang dikendalikan oleh Su Fang dan mengalahkannya. Selain itu, tangan kiri Su Fang terluka. Dia ingin menekan Su Fang sekaligus. Tapi dia tidak tahu betapa luar biasa dan murni yang Ki abadi dalam tubuh Su Fang. Apalagi memadatkan dua jari pedang hati, bahkan jika dia memadatkan seratus jari pedang hati, lalu kenapa? Setelah ditekan oleh Yue Cheng beberapa kali, pedangki Su Fang menghilang. Apa yang membuat Yue Cheng sakit kepala adalah pada saat dia hendak mengambil kesempatan untuk menghancurkan Su Fang, jari pedang hati lainnya tertusuk. Membelanjakan. Itu terlalu cepat dan tidak terduga. Yue Cheng berpikir dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Su Fang. Sayangnya, pedangki lebih cepat dari teknik gerakannya. Pedangki menusuk lengan kanannya. Su Fang berkata dengan tenang, kakak senior, karena darah telah tumpah, kita tidak perlu terus berjuang. Huff, aku tidak akan mengaku kalah begitu saja. Yang terakhir memadatkan jari pedang hati lagi. Jelas sekali kekuatannya tidak sekuat yang dia inginkan. Energi spiritual hanya berada pada lapisan ke sepuluh tahap tubuh fisik. Itu sangat tipis dan dapat menahan konsumsi dalam jumlah besar. Bagus. Su Fang da berteriak dan tiba-tiba berhenti bergerak. Kedua jarinya mulai melepaskan pedangki. Tiga meter, dua meter, satu meter. Yue Cheng mengendalikan pedangki seperti orang gila dan menusuk ke arah kepala Su Fang. Pupil mata Su Fang mulai mengecil. Ketika pedangki menembus dalam jarak satu meter, dia tiba-tiba mengayunkan lengan kanannya. Berdengung. Jari pedang hati tiba-tiba menusuk ke arah pedangki yang dikendalikan oleh Yue Cheng. Bang. Ledakan. Ini adalah pertarungan kekuatan. Jari hati pedang Yue Cheng dan pedangki Su Fang akhirnya bertabrakan. Ujung jarum menempel pada tenda, ujung pedang menempel pada ujung pedang. Yue Cheng, yang hampir menggunakan seluruh kekuatannya, memandang pedangki merah dengan tatapan terdistorsi. Pedangki yang dia kendalikan langsung menembus dari ujung pedang. Berdengung. Pedangki merah menembus pecahan dan menembus tenggorokannya. Pupil mata Yue Cheng tiba-tiba membesar. Dia merasa hidupnya akan diambil oleh Su Fang hari ini. Tidak ada kehangatan di tubuhnya. Seolah-olah dia telah melepaskan seluruh indranya. Bila pedangki hampir mencapai leher Yue Cheng, Su Fang menghentikan sihirnya tepat waktu dan bertanya dengan nada dominan, Senior, apakah Anda ingin melanjutkan atau ingin menentukan pemenangnya? Saya mengaku kalah. Hidupnya ada di tangan lawannya. Yue Cheng masih belum bijaksana. Selain itu, Su Fang mampu memadatkan jari pedang hati tepat waktu dan tidak secara langsung mengambil nyawanya atau melukainya secara serius. Ini sudah menjadi jalan keluar bagi Su Fang. Yue Cheng akhirnya mengaku kalah. Di luar barisan, pria itu mengumumkan di depan semua orang, Su Fang adalah pemenangnya. Dia akan langsung berpartisipasi di final lusa. Semuanya, saya beruntung bisa menang. Saya harap semua orang bisa belajar satu sama lain di masa depan. Empat orang Su Fangda yang kalah mengepalkan tangan dan membungkus sebelum meninggalkan arena dengan kepala terangkat tinggi. Kelompok kedua, Li Su King dan Lu Ming. Kompetisi putaran kedua segera digelar. Giliran Lu Ming dan Li Su King. Su Fang tidak pergi. Dia ingin melihat seberapa kuat Lu Ming. Adapun Li Su King, dia secara alami bukan tandingan Lu Ming. Lu Ming pasti akan menjadi pemenang grup kedua. Setelah pertandingan dimulai, beberapa dari mereka saling bertarung. Lu Ming adalah satu-satunya orang dalam barisan, berurusan dengan kedua belah pihak sendirian. Orang ini memang sombong dan meremehkan semua orang. Dua lainnya telah membentuk aliansi, tapi dia akan berurusan dengan empat ahli sendirian. Pada akhirnya, semua orang terkejut. Lu Ming sebenarnya mengetahui dua jenis sihir, mantra badai pasir dan jari hati pedang. Dia mampu menggabungkan kedua ilmu sihir tersebut dan menciptakan ilmu sihir unik milik Lu Ming. Sihir ini menggabungkan kekuatan kedua sihir tersebut dan membentuk pedang badai pasir Ki. Angin adalah kekuatan terkuat di alam. Itu bisa mengubah sebidang tanah menjadi gurun. Ketika digabungkan dengan pedang Ki, area pedang badai pasir Ki sangat menakjubkan. Terlebih lagi, pedang Ki dapat mengikuti angin dan menyerang kelemahan musuh. Mereka berempat tidak menyangka Lu Ming memiliki tipuan seperti itu. Tak heran jika dia berani melawan mereka berempat sendirian. Setelah bertarung sengit selama satu jam, mereka berempat penuh luka dan luka pedang. Pada akhirnya mereka dikalahkan dan mengaku kalah. Li Su King juga terluka parah. Untungnya, dia tidak terus berjuang. Setelah Lu Ming menang, putaran terakhir kompetisi dimulai. Babak ini juga menarik perhatian Su Fang dan Lu Ming, karena ada seorang jenius luar biasa dari balai pelatihan Jade Heron. Miao Jian Feng. Aula pelatihan Jade Heron diakui publik sebagai aula pelatihan terkuat. Dibandingkan dengan ruang pelatihan lainnya, bahkan aula pelatihan naga melingkar, aula pelatihan naga terbang, dan aula pelatihan bulu terbang sedikit lebih rendah. Miao Jian Feng adalah ahli pedang. Dia benar-benar bisa menggunakan jari pedang hati dengan kedua tangannya. Saat kompetisi berlangsung, seseorang dengan cepat dikalahkan. Miao Jian Feng dari divisi Jade Heron baru berusia 25 tahun. Dia memiliki penampilan biasa, tetapi energi spiritualnya jauh lebih unggul daripada murid-murid di alam yang sama. Energi spiritualnya tidak hanya berlimpah, tetapi juga membawa semacam udara dingin. Terlebih lagi, hal yang paling mengejutkan adalah dia bisa menggunakan jari pedang hati dengan kedua tangannya. Dalam hal ilmu sihir, dia sudah lebih unggul. Dia juga seorang ahli pedang. Dia melepaskan semacam teknik pedang dua tangan yang aneh dan mengalahkan para ahli satu demi satu. Pada akhirnya, dia memperoleh kemenangan. Dia, Lu Ming, dan Su Fang memperoleh posisi tiga teratas. Semua tepuk tangan diberikan kepada mereka bertiga. Para petinggi dan utusan ruang pelatihan juga menerima mereka bertiga di depan umum. Waktu malam, Ola pelatihan bulu terbang. Luka pedangku sebenarnya sudah sembuh sebagian. Setelah seharian bertempur sengit, Su Fang kembali ke guanya lebih awal untuk berkultivasi. Dia awalnya ingin memoleskan bubuk obat pada luka pedang di tangan kirinya, tetapi ketika dia melihat lukanya, dia menemukan bahwa sebagian besar luka pedang telah sembuh. Hanya luka kecil sebesar sebutir beras yang belum sembuh. Hanya dalam satu sore, sebagian besar lukanya telah sembuh. Dalam keadaan normal, cedera seperti itu akan memakan waktu sekitar 10 hari. Bahkan jika itu adalah lapisan kesepuluh dari alam fondasi daging. Jika ia adalah makhluk fana, dibutuhkan waktu satu bulan untuk menyembuhkan bekas lukanya, dan tiga bulan agar telapak tangan dapat menggunakan kekuatan. Mungkinkah itu kekuatan fisik alam sempurna? Dia adalah seorang pemurni tubuh kuno. Dia telah melewati kesengsaraan yang menantang surga dan mengubah nasibnya. Hidupnya sekarang berada di bawah kendalinya. Dengan fisik alam sempurna, dia pasti memiliki kemampuan untuk melampaui kultifator biasa. Tidak hanya pendengaran dan penglihatannya, tetapi juga kemampuan pemulihannya. Saya tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui bahwa luka saya telah sembuh begitu cepat. Sufang membalut lukanya dengan kain kasa dan terus memadatkan kinya. Dia juga menelan pil pelonggaran meridian untuk menghemat energinya. Dia akan menantang Lu Ming dan Miao Jian Feng Lusa. Pada hari terakhir kompetisi puncak. Puncak unta luar biasa megahnya hari ini. Bahkan lebih ramai dibandingkan hari kompetisi. Ada lebih banyak ahli di Mimbar. Ada utusan dari Flying Feather Army dan perwakilan dari ruang pelatihan lainnya. Pandangan semua orang tertuju pada finalis yang berdiri di atas panggung. Para petinggi sedang mengobrol dan tertawa. Sepertinya utusan dari setiap ruang pelatihan memiliki hubungan yang luar biasa. Mereka seperti teman lama. Lu Ming, Miao Jian Feng, dan Su Fang, setelah kompetisi dua hari lalu, kalian bertiga memiliki kekuatan yang hampir sama. Oleh karena itu, peraturan kompetisi telah berubah lagi. Sekarang, ada dua pilihan. Pertama, salah satu dari kalian bisa bebas memilih untuk mundur dan mendapatkan tempat kedua. Dua sisanya akan bertarung. Pemenangnya akan menjadi juara, dan yang kalah akan mendapatkan tempat ketiga. Siapa di antara kalian yang bersedia mundur secara sukarela dari kompetisi? Ada satu lagi ahli di arena grup kelima hari ini. Keduanya akan bertanggung jawab di final. Ketika ketiganya mendengar ini, mereka saling memandang. Pada akhirnya, tidak ada yang memilih mundur secara sukarela. Karena tidak ada di antara kalian yang memilih untuk mundur secara sukarela dari kompetisi, hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Raih juara pertama dengan kekuatan kalian. Ini bukan kompetisi seni bela diri, tapi kompetisi kultivasi. Karena kalian semua jenius, de petinggi tidak ingin kamu menderita luka yang tidak terduga, apakah ini jimat pembatas? Satu jimat memiliki kekuatan alam embryo fisik tingkat 10. Kami akan mengumpulkan tiga jimat. Gunakan seluruh kekuatan Anda untuk menyingkat serangan. Semakin banyak jimat yang bisa Anda hancurkan, tempat pertama akan diambil. Jangan meremehkan jimat. Satu jimat hampir sama dengan budidaya Anda. Karena tidak ada yang berinisiatif untuk menyerah, kedua pria itu hanya bisa menyarankan cara lain. Mereka memanggil sembilan jimat dan menumpuknya. Mereka melayang di depan Lu Ming dan dua lainnya. Kedua pria itu mundur selangkah. Salah satu dari mereka melihat kemimbar dan mendapat izin dari Sersan Ho Ping. Mulailah pada waktu yang sama. Dengarkan perintahnya. Lu Ming tiba-tiba memandang Su Fang. Kami akan menentukan kemenangan dan kekalahan. Kami juga akan menentukan nama si jenius. Ledakan. Di bawah tatapan para petinggi dan murid yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertiga melepaskan aura mereka pada saat yang sama dan memadatkan jari pedang hati. Tria di samping melepaskan cahaya roh. Mereka bertiga menggunakan seluruh kekuatan mereka dan menusuk jari hati pedang ke arah tiga jimat. Suara mendesing. Suara mendesing. Gemuruh. Hampir di saat yang bersamaan, aura pedang menghantam jimat itu. Di saat yang sama, jimat pertama meledak. Namun, aura ledakannya sedikit berbeda. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.